Pertarungan itu sungguh menggetarkan jiwa. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan terjatuh. Oleh karena itu, keduanya fokus penuh dan tidak berani terganggu. Perlahan-lahan, mereka berdua memasuki keadaan tanpa pamrih dan hanya menatap satu sama lain. Segala macam seni ilahi muncul di ujung jari mereka, terus-menerus bertabrakan dan menghancurkan semua arah. Setelah beberapa saat, keduanya telah bertukar puluhan ribu pukulan. Ada banyak luka di tubuh mereka, darah mengalir keluar. Pedang penakluk dewa. Tombak penghancur surga. Tiba-tiba, keduanya meraung pada saat yang sama dan mengaktifkan seni ilahi yang menantang surga. Langsung, pedang penakluk dewa dan tombak itu membawa ketajaman yang dapat menghancurkan dunia saat keduanya saling menyerang. Ledakan. Suara keras tiba-tiba bergema menembus awan. Mereka berdua mundur satu demi satu, darah mengucur dari mulut mereka. Orang gila itu menstabilkan tubuhnya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak membuka domen dewamu. Pangeran naga berkata, apakah kamu tidak punya metode tersembunyi lainnya? Haha. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Si gila tertawa terbahak-bahak, sambil mengangkat kepalanya dan menunjuk ke udara, muncullah sebuah penghalang berwarna merah darah, yang seketika muncul entah dari mana dan menyelimuti para pangeran naga. Ini. Pangeran naga tiba-tiba merasakan bahaya besar. Membekukan. Itu benar. Ini adalah gaya kelima dari setan darah, penjara darah. Saat penjara darah runtuh, si gila berteriak dan pangeran naga langsung membeku di udara. Itu benar. Itu dimaksudkan untuk membeku di udara, bukan memenjarakan. Penjara dan pembekuan adalah dua konsep yang berbeda. Bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran naga amat terkejut. Benar-benar ada seni ilahi yang mengerikan seperti itu di dunia ini. Melenyapkan. Momen berikutnya. Si gila meraung lagi dan kekuatan mengerikan segera menyerbu ke arah pangeran naga. Saat ini. Jiwa keilahian pangeran naga merasakan ancaman mematikan. Seni ilahi yang menargetkan jiwa ilahi. Pangeran naga terkejut dan tidak berani menahan diri lagi, berteriak, seni rahasia naga surgawi, penyegelan bulan. Aura suci meletus, menyegel area di sekelilingnya. Ledakan. Ketika kekuatan penjara darah meledak ke arah aura suci, aura itu segera diblokir di luar. Kuat. Mata orang gila itu berbinar. Untuk dapat memblokir kekuatan penjara darah, jelas bahwa jurus Selmun secara khusus digunakan untuk melindungi jiwa ilahi. Sama di sini. Pangeran naga tersenyum. Bagian terbaiknya belum datang. Jangan khawatir. Meledak. Orang gila itu meraung. Penjara darah tiba-tiba meledak di kehampaan bagaikan bom yang meledak, menyapu ke segala arah. Kekuatan penghancur dari ledakan diri penjara darah bahkan lebih mengerikan daripada ledakan diri dari sebuah kelompok besar di perbatasan yang sama. Apa yang dia lakukan? Melihat orang gila meledakan penjara darah, Qin Batian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat. Meskipun mereka belum pernah melihat penjara darah menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya, Qin Fei Yang, Teratai Api, dan yang lainnya mengetahuinya. Dulu, saat orang gila itu bertarung dengan monster raksasa di hutan iblis ilahi, dia telah menghancurkan penjara darah sendiri. Saat itu, meskipun Teratai Api dan yang lainnya berada di dalam kastil, mereka dapat mendengar keributan di luar dan secara alami tahu bahwa penghancuran diri penjara darah akan membawa efek samping yang serius bagi orang gila. Mengenai hal ini, Huo Lian dan yang lainnya telah menyebutkannya saat mereka mengobrol. Oleh karena itu, Qin Batian dan yang lainnya juga mengetahuinya sekarang. Meledakan penjara darah akan membuat Matman sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun kini, Matman justru memilih untuk menghancurkan Blood Prison sendiri. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematiannya sendiri? Jangan khawatir. Orang gila bukanlah orang yang tidak berpikir panjang. Karena dia berani melakukannya, maka dia pasti punya rasa percaya diri. Lu Zheng Yang menghibur. Gemuruh. Penghancuran diri penjara darah telah menghancurkan dunia. Bahkan sang naga terhormat dan para naga leluhur lainnya pun tak kuasa menahan diri untuk tidak memucat. Mereka saja seperti ini, apalagi pangeran naga yang berdiri di hadapan orang gila. Ancaman mematikan menyelimuti hatinya. Tidak diragukan lagi bahwa hal mematikan yang mengerikan ini cukup untuk menghancurkan tulang-tulangnya. Tapi sekarang, karena penjara darah sudah hancur sendiri, membuka domen dewa menjadi sia-sia. Yang disebut domen dewa hanya berguna sebelum penjara darah hancur sendiri. Dengan kata lain, begitu penjara darah hancur sendiri, bahkan domen dewa tidak akan mampu menghapus kekuatan penghancur ini. Aku akui bahwa dirimu yang sekarang sudah memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan kekuatanku. Perisai Bulan Ilahi Saat suara pangeran naga berakhir, aura besar tiba-tiba meraung keluar. Segera setelah Di hadapan pangeran naga, Bulan Purnama muncul, berkelap-kelip dengan cahaya ilahi yang terang. Momen berikutnya Pangeran naga menginjak Bulan Suci dan berdiri di tengahnya. Ledakan Fluktuasi destruktif dari penjara darah yang menghancurkan diri sendiri bergulir, tetapi saat menghantam Bulan Suci, ia terhalang di luar. Ledakan yang mengerikan itu sebenarnya tidak menyebabkan kerusakan apapun pada pangeran naga. Ini Sigila menatap pangeran naga dengan ekspresi bingung. Pangeran naga berkata, Perisai Bulan Ilahi memiliki pertahanan mutlak. Selain senjata ilahi yang menentang surga dan seni ilahi, tidak ada yang dapat menghancurkannya. Dunia kurah-kurah hitam Yang Li menatap pangeran naga dengan heran lalu berkata kepada Wang Ming di sebelahnya, Ini sepertinya mirip dengan Perisai Tak Terkalahkanmu. Tidak. Perisai Bulan Ilahi ini lebih kuat dari Perisai Tak Terkalahkan. Wang Ming menggelengkan kepalanya. Pupil mata Yang Li mengecil, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Pangeran naga ini memang tidak sederhana. Ya. Tapi yang paling mengejutkanku adalah mengapa orang gila kecil ini meledakan penjara darah, mengapa tidak ada efek sampingnya. Wang Ming mengerutkan kening. Ketika dia bertarung dengan monster raksasa di hutan dewa dan iblis, dia dan Yang Li hadir dan menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Saat itu, setelah Mat Man meledakan penjara darah, dia langsung menjadi cacat. Tetapi sekarang, tidak terjadi apa-apa padanya. Orang ini makin lama makin menakutkan. Tiba-tiba, terdengar suara tawa. Tuan Muda. Yang Li, Wang Ming, Teratai Api, Huo Yi, dan yang lainnya semua berbalik dan melihat Qin Fei Yang dan Putri Duyung berdiri di pintu masuk kastil. Kamu sudah bangun. Serigala bermata putih berlari mendekat. Dalam. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, sudah berapa lama? Banyak hal telah berlalu di dunia penyuh hitam, namun tak banyak waktu telah berlalu di luar. Kata Serigala bermata putih. Qin Fei Yang menganggup. Teratai Api bertanya dengan khawatir, bagaimana keadaan lukamu sekarang? Mereka hampir sembuh. Qin Fei Yang menganggup. Bagaimanapun, dia telah menyatu dengan Api kehidupan, dan kekuatan garis keturunannya memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Selain itu, Putri Duyung telah memberinya pil kehidupan ilahi saat dia merawatnya. Jadi meskipun dia tidak sadarkan diri, luka-lukanya otomatis sembuh. Itu bagus. Semua orang menghela nafas lega. Saat ini, Qin Fei Yang adalah tulang punggung semua orang. Dia tidak bisa jatuh. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap Sigila dan Pangeran Naga dalam gambar itu. Dia tersenyum dan berkata, Pangeran ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat itu. Lalu mengapa dia melakukan hal itu? Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya saat itu, kamu mungkin akan kalah darinya. Kata Kirin Darah. Ehem. Qin Fei Yang terbatuk dan melirik Kirin Darah. Dia berkata tanpa daya, Di matamu, apakah aku selemah itu? Ini. Kirin Darah tersenyum canggung. Meskipun dia kuat, aku tidak takut padanya. Jika aku menggunakan kekuatanku sepenuhnya, aku mungkin tidak akan kalah darinya. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan keyakinan. Ya, ya, ya. Kirin Darah mengangguk. Teratai api tampak bingung. Lalu apa yang salah dengan Sigila kecil? Kok dia tidak punya efek samping? Kembali di Pluto Hell, dia mengatakan sedang meneliti Blood Prison untuk mengurangi efek samping dari penghancuran diri. Saya pikir dia sudah berhasil sekarang. Qin Fei Yang tersenyum. Apakah itu berarti penjara darah tidak terkalahkan? Semua orang saling memandang. Kekuatan penjara darah lebih menakutkan daripada penghancuran diri. Jika tidak ada efek samping lagi, ia akan mampu membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Tak terkalahkan. Bisa dibilang itu tak terkalahkan. Tetapi melawan Pangeran Naga, tampaknya itu tidak cukup. Qin Fei Yang tersenyum. Gemuruh. Di luar. Gelombang kejut pertempuran masih menghancurkan segalanya. Sigila berdiri melawan angin, menatap Pangeran Naga di Mystic Moon. Selain dirinya sendiri, dia jarang mengagumi orang lain. Bukan karena dia narsis, tetapi dia punya kemampuan. Karena baik dalam menciptakan keterampilan dewa maupun memahami hukum, dia jauh lebih baik daripada orang lain. Tapi sekarang, Pangeran Naga di depannya benar-benar membuatnya mengaguminya. Ayo kita lanjutkan. Kita semua menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Tiba-tiba, terdengar suara yang familiar. Sigila dan Pangeran Naga menoleh pada saat yang sama dan melihat sesosok yang dikenalnya muncul entah dari mana tak jauh dari sana. Itu benar. Itu Qin Fei Yang. Fei Yang. Qin Batian dan yang lainnya melihat Qin Fei Yang bangun dan sedikit kegembiraan muncul di wajah mereka. Namun wajah Dragon Soverein dan yang lainnya sangat jelek. Bagaimana dia bangun secepat itu? Dan melihat penampilannya, luka-lukanya telah sembuh. Si gila sudah sangat sulit dihadapi, dan sekarang ada Qin Fei Yang, ini. Mereka sangat khawatir dalam hati mereka. Leluhur naga api berteriak, Qin Fei Yang, ini adalah pertarungan antara orang gila ini dan yang mulia. Jangan mencoba memanfaatkan situasi ini. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Dia menatap naga leluhur naga api dan berkata, Kau tidak berpikir bahwa aku akan bergabung dengan orang gila, kan? Hem. Naga api naga leluhur mendengus. Jangan mengukur hati seorang pria sejati dengan ukuran seorang penjahat. Meskipun aku, Qin Fei Yang, bukanlah orang baik, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, saya menantikan pertarungan sesungguhnya dengannya. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia menoleh ke arah pangeran naga dan berkata sambil tersenyum, Terakhir kali kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, yang membuatku merasa sangat menyesal, jadi aku ingin memintamu untuk segera mengalahkan kakak senior gila dan mari kita bertarung lagi. Kalahkan aku. Bocah, kamu pasti sedang bermimpi. Sigila memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Itu belum tentu benar. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Cih. Sigila tersenyum meremehkan dan berkata, Lihatlah bagaimana aku memperlakukannya. Pangeran naga pun tersenyum tipis, menatap Qin Fei Yang dan berkata, Baiklah, aku akan mengalahkannya dengan cepat, lalu bertarung hidup dan mati denganmu. Sialan. Sangat sombong. Menara setan darah, keluarlah dan hancurkan dia. Sigila sangat marah. Dengan bunyi dentang, menara iblis darah tiba-tiba muncul dan kekuatan ilahinya menyelimuti dunia. Artefak ilahi yang menentang surga. Pangeran naga bergumam, dan dengan lambayan tangannya, sebuah pedang sepanjang tiga kaki muncul. Artefak ilahi yang menentang surga, pedang naga suci. Dentang. Kedua artefak ilahi yang menentang surga segera dibuka segelnya dan pulih sepenuhnya. Melihat ini, Qin Fei yang melesat dan mundur ke sisi Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Segera setelah, busur matahari terbenam dan artefak ilahi yang menentang surga lainnya muncul, mengembun menjadi perisai ilahi di hadapan mereka. Artefak ilahi yang menentang surga telah pulih sepenuhnya. Itu bukan lelucon, dan mereka harus bertahan dengan sekuat tenaga. 2922. Di sisi lain, Longzun dan yang lainnya terus mundur. Mereka tidak memiliki artefak dewa yang menentang surga, mereka juga tidak memiliki senjata dewa berdaulat untuk melindungi mereka, jadi mereka hanya bisa mundur jauh. Dentang. Pangeran naga mengambil pedang naga suci sementara orang gila mengambil menara setan darah. Membunuh. Keduanya meraum pada saat yang sama dan menyerbu dengan dua artefak dewa yang menentang surga. Fluktuasi yang lebih mengerikan segera bergulir ke segala arah dengan tempat ini sebagai pusatnya. Naga leluhur bertanya, Tuan Longzun, apakah ada harapan bagi pangeran? Aku tidak tahu. Longzun menggelengkan kepalanya. Naga leluhur naga api berkata, Tuan, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Kita harus memikirkan cara. Apakah kamu punya caranya? Longzun bertanya. Mata naga leluhur naga api berbinar saat dia berbisik. Sebenarnya, aku punya rencana. Berbicara. Longzun tertegun dan buru-buru berkata, naga leluhur yang lain pun menatap naga leluhur naga api. Apa yang paling dipedulikan Qin Batian dan Qin Fei Yang? Tidak diragukan lagi itu adalah makhluk dari dunia kuno. Sebaiknya kita kirim orang ke empat wilayah utama dan gunakan makhluk dari empat wilayah utama itu untuk mengancam mereka. Naga leluhur naga api mencibir. Ide bagus. Mata darah naga leluhur berbinar. Bagus sekali. Karena Qin Fei Yang telah memindahkan makhluk-makhluk dari tanah suci, dia pasti akan berpikir untuk melindungi makhluk-makhluk dari empat wilayah utama. Lihat sendiri. Apakah kalian pernah melihat Kaisar Putri Duyung? Kaisar bersayap hitam, Kaisar bersayap putih, dan Kaisar Pedang. Jika saya tidak salah, mereka pasti menjaga pintu masuk empat wilayah utama. Kita akan membicarakannya nanti. Empat wilayah utama masih dijaga oleh empat benda tua itu. Mengirim orang ke empat wilayah utama sama saja dengan menggali kuburan kita sendiri dan mencari kematian. Longzun berteriak. Menghadapi omelan Longzun, darah naga leluhur tidak berani mengatakan apapun. Naga leluhur naga api berkata dengan enggan, kalau begitu kita juga bisa mengirim orang untuk melihatnya. Bagaimana jika Kinfei yang tidak memikirkannya? Baiklah kalau begitu, pergilah. Long mentransmisikan suaranya. Jangan, Tuhan. Lihat ini, ada begitu banyak umpan meriam yang siap pakai. Mengapa kau ingin aku pergi? Leluhur naga api Gregen merasa dirugikan. Jantung Longzun berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik para master manusia di sampingnya. Tuhan, biarkan saja beberapa manusia setengah abadi pergi. Bahkan jika mereka mati, itu tidak akan menjadi kerugian besar bagi kita. Dan jika berhasil, itu akan menjadi alat tawar-menawar yang sangat bagus. Naga api naga leluhur mentransmisikan suaranya. Longzun merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Wang Chang dan berkata, Wang Chang, kirim beberapa orang ke wilayah utara, barat, selatan, dan timur. Hmm. Wang Chang sedikit tertegun dan bertanya dengan bingung, pergi ke empat wilayah besar untuk apa? Lakukan saja apa yang aku katakan. Kata Longzun. Wang Chang memikirkannya dengan saksama dan langsung mengerti, lalu dia mengirim transmisi suara. Kalau begitu, mengapa kamu tidak mengizinkan orang tua ini untuk menuntun mereka secara pribadi? Kau akan pergi sendiri. Longzun mengerutkan kening. Itu benar. Jika kita membiarkan mereka pergi, mereka mungkin tidak akan bisa berhasil memasuki empat wilayah besar. Bagaimanapun juga, lelaki tua ini juga berada pada tahap kesuksesan besar yang tak terhancurkan. Tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Kata Wang Chang. Ini. Longzun ragu-ragu. Naga leluhur naga api melirik Wang Chang dan mengirimkan transmisi suara. Tuan, jika dia ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Longzun melirik naga leluhur naga api, lalu menoleh ke Wang Chang dan berkata, Baiklah, hati-hati. Ya. Wang Chang menjawab dengan hormat, melirik para ahli manusia di sekitarnya dan bertanya, siapa yang bersedia mengikuti orang tua ini ke empat wilayah besar. Namun tak seorang pun mengatakan sepatah katapun. Seperti yang diduga, mereka semua pengecut yang takut mati. Sepuluh naga leluhur mencibir dalam hati mereka. Aku akan pergi. Seorang wanita tua di samping Wang Chang berkata, dia berada di tahap keabadian sukses kecil. Aku juga ikut. Dan saya. Segera. Sepuluh manusia tahap keabadian sukses kecil lainnya berbicara satu demi satu, dengan sedikit jejak tekat di wajah mereka. Termasuk Wang Chang dan wanita tua itu, totalnya ada dua belas orang. Satu tahap kesuksesan besar yang tak terhancurkan dan sebelas tahap kesuksesan kecil yang tak terhancurkan. Jika kekuatan ini benar-benar berhasil memasuki empat wilayah besar, itu akan menjadi pemandangan kesengsaraan dan penderitaan. Hati-hati. Long Zun memandang mereka dan mengingatkan. Ya. Wang Chang menganggup dan segera berbalik untuk pergi. Long Zun berkata, buka altar dan pergi. Wang Chang tertegun dan bertanya dengan curiga, bukankah tidak mungkin untuk membuka altar di laut dalam? Dulu, karena senjata ilahi berdaulat, kami tidak bisa membuka altar. Tetapi sekarang setelah senjata ilahi berdaulat terluka parah, kekuatan yang menyelimuti laut dalam telah menghilang. Sekarang di laut dalam, kita dapat membuka altar dan mengirim pesan. Jika ada berita, segera beritahu aku. Kata Long Zun. Ya. Kedua belas orang itu menanggapi dengan hormat, membuka altar, dan pergi. Dan Qin Fei Yang dan yang lainnya, yang berada jauh, tidak melihat pemandangan ini. Dentang. Ledakan. Pertarungan antara pangeran naga dan lunatik masih berlangsung. Kedua senjata ilahi yang menentang surga itu memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda akibat tabrakan yang terus-menerus. Wilayah utara. Kota Naga Suci. Kota Naga Suci yang awalnya megah telah lama berubah menjadi reruntuhan. Wuih. Dua belas sosok turun dari atas reruntuhan. Itu Wang Chang dan yang lainnya. Wanita tua itu berkata, kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Semuanya, hati-hati. Ya. Yang lainnya mengangguk. Tunggu. Namun, saat semua orang hendak membuka pintu potensi dan menuju empat wilayah besar, Wang Chang tiba-tiba berbicara. Hmm. Wanita tua itu dan yang lainnya menatap Wang Chang dengan curiga. Wang Chang malah bertanya, apakah kalian benar-benar akan pergi ke empat wilayah besar? Apa maksudmu? Wanita tua itu dan yang lainnya bingung. Makhluk hidup di empat wilayah besar tidak bersalah. Apakah benar-benar tidak apa-apa bagi kita untuk menyakiti mereka seperti ini? Kata Wang Chang. Anda. Wanita tua itu dan yang lainnya saling bertukar pandang dan menatap Wang Chang dengan bingung. Wang Chang menghela napas dalam-dalam. Kalian seharusnya bisa tahu, kan? Longsun jelas-jelas menggunakan kita sebagai umpan meriam. Wanita tua itu dan yang lainnya terdiam lama sebelum mengangguk. Siapapun dapat mengetahuinya, asalkan mereka tidak buta. Awalnya, aku berpikir bahwa kemunculan pangeran naga akan mengubah Longsun. Itu karena kebaikan hati yang ditunjukkan pangeran naga adalah sesuatu yang belum pernah ditunjukkan naga sebelumnya. Melihat pangeran naga, aku bermaksud untuk terus bekerja untuk para naga. Namun, aku tidak menyangka bahwa saat ini, kita manusia masih hanya sekadar umpan meriam di mata Longsun. Sejujurnya, saya sangat kecewa. Wang Chang mendesah. Pangeran naga memang tidak buruk. Wanita tua itu menganggup dan menatap Wang Chang. Apa yang ingin kamu katakan? Setelah merenung sejenak, Wang Chang menatap wanita tua itu dan yang lainnya. Kalian semua bisa dianggap sebagai teman lamaku. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Aku ingin meninggalkan naga. Tinggalkan naga. Wanita tua itu dan yang lainnya terkejut. Itu benar. Itulah sebabnya aku berinisiatif meminta bantuanmu. Saya juga berharap kalian bisa pergi bersama saya. Seperti yang dikatakan Kinfei Yang, kita tidak bisa lagi membantu para pelaku kejahatan dan menyakiti rekan senegara kita. Wang Chang berseru. Ketika wanita tua itu dan yang lainnya mendengar itu, mereka menatap Wang Chang dengan tak percaya. Saya tahu kalian pasti sangat terkejut mendengarnya. Namun, ini adalah kata-kata dari lubuk hati saya. Lihatlah betapa besar pengorbanan Kinfei Yang untuk rakyat alam kuno. Seberapa besar usaha yang telah dilakukannya. Bagaimana dengan kita? Apa yang telah kita lakukan? Kami semua punya kekuatan besar, tapi kami telah membantu Dragonz melawan rekan senegara kami sendiri. Silakan tanyakan pada diri Anda sendiri, Apakah kita benar-benar melakukan hal yang benar? Pikirkanlah. Apa niat awal kita saat pertama kali melangkah di jalur kultifasi? Wang Chang memegangi dadanya dengan ekspresi kesakitan. Wanita tua itu dan yang lainnya terdiam lagi. Niat awal mereka saat melangkah ke jalur kultifasi. Saya tahu bahwa niat awal setiap orang ketika melangkah ke jalur kultifasi berbeda-beda. Ada yang untuk melindungi keluarga mereka. Ada yang untuk melindungi diri mereka sendiri. Ada yang untuk kekuasaan dan status. Namun, apapun niat awal mereka, kita tidak boleh kehilangan hati nurani kita. Kita tidak boleh mengabaikan kultifasi kita. Semuanya, sekarang saatnya untuk bangun. Apa bedanya kita dengan sampah jika kita berkultifasi tetapi tidak punya ambisi? Jika kita terus membantu para pelaku kejahatan, kita hanya akan dibenci oleh generasi mendatang. Saya khawatir bahkan setelah kita meninggal, dunia tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Semuanya, pergilah bersama orang tua ini. Naga-naga itu benar-benar tidak layak untuk kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang jujur. Wang Chang berteriak. Jadilah manusia yang baik. Wanita tua itu dan yang lainnya bergumam. Wanita tua itu menggertakan giginya dan menatap Wang Chang. Dia bertanya, lalu kemana kita akan pergi? Jangan lupa bahwa kita semua berada di bawah kendali kontrak takdir. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakan hal itu? Tentu saja, kami akan bergabung dengan Qin Fei Yang. Setelah menjadi antek selama bertahun-tahun, kita juga harus melakukan bagian kita untuk orang-orang di alam kuno. Sekalipun kita mati, kita harus mati dengan dahsyat, tidak boleh dikutuk orang lain, dan tidak boleh tercatat dalam sejarah sebagai orang yang keji. Wang Chang meraung. Penatua Wang benar. Kita tidak bisa terus bersikap keras kepala. Para naga sama sekali tidak peduli dengan kehidupan kita. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Ambil contoh Master Aula Besar Yezong. Di masa lalu, kesetiaannya kepada naga tidak tertandingi oleh manusia manapun. Tapi pada akhirnya, dia pergi. Apa artinya ini? Itu artinya naga memang tidak layak menerima pelayanan kita. Sudah saatnya kita bangkit dan bersikap jujur. Kita perlu mendapatkan kembali martabat kita yang hilang. Salah satu pria setengah bayar berpakaian hitam berteriak. Wanita tua itu menatap pria paru bayar berpakaian hitam itu dan kemudian menatap Wang Chang. Dia menganggup dan berkata, Wanita tua ini juga setuju untuk bergabung dengan Qin Fei Yang dan menyumbangkan kekuatan kita untuk alam kuno dan umat manusia. Bagus. Saya juga setuju. Sembilan orang lainnya juga mengungkapkan pendapat mereka. Wang Chang memandang kesebelas orang itu dengan ekspresi puas. Karena kita sudah memutuskan, ayo kita pergi ke laut dalam sekarang. Kata wanita tua itu. Tidak, tidak, tidak. Kita belum bisa memasuki laut dalam. Karena kontrak takdir belum dicabut. Tidak akan baik jika Long Sun mengetahuinya. Wang Chang menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya cara untuk menghubungi Qin Fei Yang. Wanita tua itu mengerutkan kening. Kita tidak bisa menghubungi Qin Fei Yang, tapi orang tua ini bisa menghubungi Ye Zong. Wang Chang tersenyum. Itu benar. Wanita tua itu menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, hubunganmu dengan Ye Zong selalu baik. Kalian sudah lama membangun jembatan kontrak. Wang Chang berkata, yang paling penting adalah kita juga bisa berkomunikasi di laut dalam sekarang. Kalau begitu cepat kirim pesan ke Ye Zong dan minta Qin Fei Yang datang ke kota Nagasuci untuk menemui kita. Wanita tua itu mendesak. Oke. Wang Chang menganggup dan segera mengeluarkan kristal gambar. 2923 Di atas laut pedalaman. Dua artefak dewa yang menentang surga bertabrakan dengan dahsyat, menghancurkan langit dan bumi. Menara setan darah merupakan artefak suci yang menentang surga, yang dibawa oleh orang gila dari neraka. Dan hal anehnya adalah bahwa artefak dewa yang menentang surga ini benar-benar memilihnya sebagai tuannya. Bisa dikatakan demikian. Artefak ilahi yang menentang surga ini diambil oleh si gila secara cuma-cuma. Namun, kekuatan menara setan darah tidak dapat disangkal. Kekuatannya setara dengan pedang naga suci milik pangeran naga. Dan saat pertempuran memanas, kerusakan dari dua artefak dewa yang menentang surga menjadi semakin serius. Bila pedang naga suci memiliki lusinan torehan dengan berbagai ukuran. Dan menara setan darah juga memiliki banyak retakan. Jika ini terus berlanjut, sudah pasti kedua belah pihak akan menderita. Lu Zheng Yang bertanya dengan curiga, Fei Yang, apakah kamu benar-benar tidak akan membantu? Dalam Qin Fei Yang mengangguk. Kalau orang lain, dia tidak akan peduli dengan menindas orang lain dengan angka atau mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Namun lawannya saat ini adalah pangeran naga. Orang ini adalah lawan yang patut dihormati. Kota Naga Suci Wanita tua itu menatap kristal gambar di tangan Wang Chang dan mengerutkan kening. Mengapa tidak ada tanggapan setelah sekian lama? Wang Chang sendiri juga penuh kecurigaan. Tunggu. Saya mendengar bahwa Ye Zhong memalsukan kematiannya saat itu karena Qin Fei Yang menghancurkan tubuhnya. Mungkinkah kristal gambar itu pun hancur saat itu? Seseorang tiba-tiba berbicara. Wanita tua itu dan Wang Chang saling memandang dan mengangguk. Itu masuk akal. Seorang pria kekar bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Chang merenung sejenak dan bertanya, siapa di antara kalian yang telah membuat jembatan kontrak dengan binatang mulia? Dulu aku pernah membuat jembatan kontrak dengan binatang mulia. Namun sebelum memasukin neraka, Qin Fei Yang membunuh dan masuk ke laut pedalaman serta menghancurkan tubuh binatang mulia. Kristal gambar juga hancur. Kata wanita tua itu. Wang Chang menghela nafas. Kalau begitu, sepertinya kita hanya bisa pergi ke laut pedalaman untuk menemukan mereka. Tunggu. Pria kekar itu tiba-tiba tampak teringat sesuatu. Ia menatap Wang Chang dan wanita tua itu dan berkata, ada orang lain. Siapa? Keduanya menatapnya dengan heran. Li Qi Yang. Kata pria kekar itu. Siapa namamu? Wang Chang dan wanita tua itu tercengang. Kemudian, mereka menepuk dahi dan berkata dengan tersadar, benar sekali. Mengapa kita mengabaikannya? Wang Chang segera mengirim pesan ke Li Qi Yang. Saat itu, ketika Li Qi Yang pergi bersama Qin Fei Yang, dia lolos tanpa cedera, jadi kristal gambar itu pasti masih ada di sana. Laut pedalaman. Qin Fei Yang sedang menyaksikan pertarungan antara ilmuwan gila dan pangeran naga. Tuan muda. Segera. Sebuah suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Apa itu? Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga. Begitu dia mendengar suara ini, dia tahu itu adalah Li Qi Yang. Li Qi Yang berkata, Wang Chang sedang mencarimu. Wang Chang mencariku. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Wang Chang mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa dia akan menunggumu di kota Nagasuci. Kata Li Qi Yang. Kota Nagasuci. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menatap Long Zun dan yang lainnya. Namun, dia terlalu jauh untuk melihat dengan jelas. Apakah kamu yakin itu dia? Qin Fei Yang berkata dalam hati. Saya yakin. Li Qi Yang menjawab. Ini sungguh aneh. Qin Fei Yang berbisik. Apa yang aneh? Qin Batian dan yang lainnya menatapnya dengan bingung. Qin Fei Yang menatap ke arah tempat para naga berada lagi dan berbisik. Li Qi Yang baru saja memberitahuku bahwa Wang Chang sedang menungguku di kota Nagasuci. Apa? Qin Batian dan yang lainnya langsung tercengang. Itu tidak benar. Bukankah Wang Chang bersama Long Zun? Ye Zhong segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke tempat Long Zun berada, tetapi dia tidak dapat melihat dengan jelas. Dia hanya dapat melihat samar-samar sosok Long Zun dan yang lainnya. Apakah kamu melihatnya? Qin Fei Yang bertanya. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ye Zhong menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, tapi mengapa dia ingin bertemu denganmu secara pribadi. Mungkinkah ini jebakan? Perangkap. Qin Fei Yang tercengang. Long Zun mungkin menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan kita, jadi dia meminta Wang Chang untuk memikatmu ke kota Nagasuci dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalahkanmu. Ye Zhong berkata dengan suara yang dalam. Ini. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan karakter Long Zun, masih mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Ye Zhong bertanya, selain Wang Chang, siapa lagi yang ada di kota Nagasuci sekarang? Qin Fei Yang mengirimkan suaranya, Li Qi Yang, apakah kamu mendengar kata-kata guru? Aku mendengarnya. Aku baru saja bertanya kepada Wang Chang. Dia bilang dia datang untuk mencari perlindungan padamu. Tao Ying bersamanya. Kata Li Qi Yang. Mendengar ini, Qin Fei Yang menatap Ye Zhong dan berkata, Li Qi Yang berkata bahwa Wang Chang datang untuk mencari perlindungan pada seseorang bernama Tao Ying. Mencari perlindungan. Semua orang saling memandang. Tao Ying, lelaki tua ini juga mengenalnya. Dia memiliki kultivasi alam abadi, tetapi dia mencari perlindungan. Ye Zhong mengerutkan kening karena tidak percaya. Mengapa aku tidak pergi dan melihatnya? Qin Fei Yang bertanya. Ye Zhong merenung sejenak lalu berkata, untuk jaga-jaga, orang tua ini akan pergi bersamamu. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Sekarang adalah saat yang kritis, jadi dia khawatir kalau-kalau ini adalah rencana longsun. Ye Zhong menatap Qin Batian, Lu Zheng Yang, Sovereign Beast, dan Supreme Cloud, lalu berkata, kalau begitu aku serahkan tempat ini padamu. Oke. Qin Batian menganggup dan berkata, aku akan mengirimmu ke kota Nagasuchi. Setelah mengatakan itu, dia membuka terowongan ruang waktu. Ye Zhong dan Qin Fei yang saling memandang, berbalik, dan berjalan masuk. Momen berikutnya. Keduanya turun di atas reruntuhan kota Nagasuchi. Saudara Ye, Wang Chang dan yang lainnya segera menangkupkan tangan mereka dan tersenyum pada Ye Zhong. Ye Zhong menganggup dan melirik ke arah sekelompok orang. Ekspresinya penuh kewaspadaan saat dia bertanya, apa maksudnya ini? Wang Chang menghela nafas. Saudara Ye, kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Kita benar-benar di sini untuk menyerah. Mengapa? Ye Zhong bertanya. Mendesah. Sebelumnya, Longsun memerintahkan saya untuk mengirim orang ke empat wilayah utama. Aku yakin saudara Ye tahu tujuan Longsun tanpa aku mengatakannya. Kata Wang Chang. Mengirim orang ke empat wilayah utama. Qin Fei Yang dan Ye Zhong saling berpandangan. Qin Fei Yang berkata, sepertinya aku benar-benar mengharapkannya. Ya. Ye Zhong menganggup dan menatap Wang Chang dan yang lainnya. Untungnya, kalian tidak pergi. Apa maksudmu? Wang Chang curiga. Sejujurnya, Fei Yang sudah menduga hal ini. Dia memerintahkan Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Hitam, Kaisar Bersayap Putih, dan Kaisar Pedang untuk membawa empat artefak dewa yang menentang surga untuk menjaga pintu masuk ke empat wilayah. Jika kalian benar-benar pergi ke empat wilayah utama, kalian mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Kata Ye Zhong. Ketika Wang Chang mendengar hal itu, dia bertukar pandang dengan wanita tua itu dan yang lainnya dan tidak dapat menahan senyum masam. Memang, pemuda ini sudah membuat pengaturan sebelumnya. Ye Zhong berkata, Katakan padaku, mengapa kamu tiba-tiba meninggalkan naga dan bergabung dengan kami? Sebenarnya, tidak peduli kepada siapapun kita setia, kita tidak ingin menjadi pengkhianat. Namun, kami tidak punya pilihan lain. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, kami tidak punya pilihan lain. Sampai sekarang, Longzun masih memperlakukan kita manusia sebagai umpan meriam. Itu karena dia jelas mengira orang-orangmu mungkin menjaga pintu masuk ke empat wilayah utama. Namun, dia tetap memintaku untuk mengirim orang ke empat wilayah utama. Bukankah itu sama saja dengan mengirim semua orang ke kematian mereka dengan sengaja? Ada juga makhluk hidup dari empat wilayah utama. Apa kesalahan mereka? Mengapa mereka harus menderita musibah seperti itu? Saya benar-benar kecewa dengan tindakan Longzun. Oleh karena itu, saya berinisiatif meminta izin kepada Longzun untuk pergi ke empat wilayah utama secara langsung. Sebenarnya waktu itu aku sudah berniat meninggalkan dragons dan mencari alasan untuk pergi. Kata Wang Chang. Begitulah kenyataannya. Qin Fei Yang tercerahkan. Wang Chang kemudian menatap Qin Fei Yang dan tersenyum. Sebenarnya, orang yang benar-benar membuatku membuat pilihan adalah kamu. Aku. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Demi dunia kuno dan semua makhluk hidup, kau bertarung melawan senjata ilahi penguasa tanpa mempedulikan keselamatanmu sendiri. Itu benar-benar menyentuhku. Pada saat yang sama, hal itu juga membuat kami, orang-orang tua, merasa malu karena kami tidak dapat menunjukkan wajah kami. Kalau dipikir-pikir, kita sudah tua sekali, tapi kita masih kalah dengan pemuda sepertimu. Sungguh memalukan. Wang Chang tersenyum pahit. Wanita tua itu dan yang lainnya juga penuh dengan ejekan terhadap diri sendiri. Qin Fei Yang melihat ke arah sekelompok orang dan mengirimkan transmisi suara. Tuan, sepertinya itu bukan akting. Kita tidak boleh lengah. Ye Zong berpikir dalam hati. Dipahami. Qin Fei Yang menjawab dan menatap Wang Chang dan yang lainnya sambil tersenyum. Saya sangat senang kalian semua dapat berbalik dari jalan yang salah. Namun, saya juga berharap kalian semua dapat memahami bahwa pada saat kritis ini, kita tidak boleh ceroboh. Oleh karena itu, saya harus mengendalikan kalian semua. Mengendalikan kami. Wang Chang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Itu benar. Hanya dengan begitu aku bisa merasa tenang. Tentu saja, aku berjanji bahwa begitu para naga dihancurkan, aku akan segera mencabut kendaliku atas kalian semua. Kata Qin Fei Yang. Ye Zong berkata, saya bisa menjaminnya. Wang Chang dan yang lainnya saling berpandangan dan merenung dalam diam. Sesaat kemudian, Wang Chang mendonga ke arah Ye Zong dan berkata sambil tersenyum, karena saudara Ye dapat menjaminnya, maka tidak ada salahnya. Baik-baik saja maka. Kepala Balai Master Ye dapat dipercaya. Wanita tua itu dan sebelas orang lainnya mengemukakan pendapat mereka satu demi satu. Qin Fei Yang membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan dua belas segel perbudakan segera muncul. Tunggu sebentar. Wang Chang tiba-tiba teringat sesuatu dan berbicara. Apa masalahnya? Qin Fei Yang dan Ye Zong menatapnya dengan curiga. Setelah kontrak takdir dihapus, apakah Long Zun bisa langsung merasakannya? Wang Chang bertanya. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Itu tidak baik. Wang Chang menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak? Semakin Qin Fei Yang mendengarkan, semakin bingung dia. Wang Chang berkata, kau tentu tahu bahwa para naga masih memiliki banyak ahli hebat di antara umat manusia, bukan? Saya tahu itu. Qin Fei Yang mengangguk. Sebenarnya, orang-orang ini berada dalam situasi yang sama. Mereka semua terpaksa tinggal bersama para naga karena tidak punya pilihan lain. Jika mereka diberi kesempatan, mereka pasti akan memilih meninggalkan dragons. Oleh karena itu, saya berpikir, haruskah kita memberi mereka kesempatan juga. Kata Wang Chang. Tentu saja, itu yang terbaik. Qin Fei Yang tersenyum. Namun, jika kau membantu kami menghapus kontrak takdir sekarang, Longsun mungkin akan melibatkan orang-orang ini saat dia mengetahuinya. Wang Chang khawatir. Itu benar. Semua orang tahu karakter Longsun. Dia kejam dan tak kenal ampun. Jika dia tahu kita mengkhianati naga, dia mungkin akan marah dan membunuh semua ahli tertinggi dari ras manusia. Wanita tua itu pun berkata dengan suara yang dalam. Ini. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Yezong merenung sejenak sebelum menatap Qin Fei Yang dan berkata, kekhawatiran mereka tidaklah tidak masuk akal. Qin Fei Yang memandang Yezong. Pikirkanlah. Pertama, aku, lalu Li Qiang, dan sekarang Wang Chang dan yang lainnya. Karena mereka telah membelot satu demi satu, menurut pendapat Longsun, orang-orang yang tersisa pasti juga memiliki niat untuk membelot. Saat itu, dengan karakternya, dia lebih memilih membunuh semua orang daripada membiarkanmu lolos begitu saja. Lagi pula, orang-orang ini adalah ahli yang hebat. Begitu mereka semua membelot dan bergabung dengan kubu kita, harapan para naga akan semakin menipis. Yezong menatap Qin Fei Yang dan berkata, 2924. Kalau begitu, kita masih harus memikirkan cara untuk memikat mereka semua dari pihak Longsun. Kata Qin Fei Yang. Itu tidak mungkin. Sekarang perang akan segera dimulai, Longsun tidak akan membiarkan mereka pergi. Wang Chang menggelengkan kepalanya. Jika mereka tidak datang, bagaimana saya bisa membantu mereka mencabut kendali? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ketika Wang Chang mendengar itu, dia menundukkan kepalanya dan merenung. Yezong, wanita tua itu dan yang lainnya pun merenung dalam hati mereka. Qin Fei Yang tiba-tiba berkata, aku punya rencana. Semua orang segera mengangkat kepala dan menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, namun, ada risiko tertentu pada metode ini. Risiko apa? Wang Chang bertanya. Aku butuh salah satu dari kalian untuk kembali ke sisi Longsun dan memberitahu yang lain secara rahasia. Pendeknya. Saat perang dimulai, kumpulkan mereka. Saat itu, aku akan menemukan kesempatan untuk membantu mereka menyingkirkan kendali kontrak takdir. Kata Qin Fei Yang. Itu ide yang bagus. Namun, jangan lupa bahwa Longsun memiliki kemampuan untuk mendengar transmisi suara orang lain. bagaimana kita akan berkomunikasi dengan yang lainnya. Kata Ye Chong. Itulah salah satu risikonya. Risiko lainnya adalah jika salah satu dari mereka adalah penggemar berat dragons, mereka akan terbongkar. Oleh karena itu, orang yang kembali akan berada dalam bahaya setiap saat. Kata Qin Fei Yang. Wang Chang dan yang lainnya tetap diam. Tiba-tiba, sambil menggertakan giginya, Wang Chang menatap Qin Fei Yang dan berkata, aku akan kembali. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Kata Qin Fei Yang. Tidak apa-apa bagi Wang Chang untuk kembali. Setelah Wang Chang kembali, dia dapat memberitahu Longsun bahwa wanita tua itu sudah berada di tangan Kaisar Pedang dan tiga orang lainnya. Dengan begitu, Longsun tidak akan curiga apapun. Itu karena kontrak takdir akan hilang setelah seseorang meninggal. Wang Chang berkata, aku sudah memikirkannya. Paling-paling aku akan mati. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana kamu akan berkomunikasi dengan yang lain secara rahasia. Itu benar. Transmisi suara pastinya tidak akan berfungsi. Namun, tampaknya tidak ada cara yang lebih baik untuk berkomunikasi selain transmisi suara. Wanita tua itu juga sangat khawatir. Jika kau bertanya padaku, menurutku kita sebaiknya biarkan saja mereka. Pria kekar itu tiba-tiba berbicara. Qin Fei Yang, Wang Chang, dan Ye Zhong segera menatap pria itu. Saya setuju. Pena tua Wang, kau adalah ahli tertinggi di tahap mayat hidup. Kau tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk orang-orang ini. Orang lain berbicara. Ya, Tetua Wang. Dari orang-orang yang tersisa, yang terkuat hanya berada di alam abadi awal. Bahkan jika mereka semua bekerja sama, mereka tetap tidak akan berguna sepertimu. Jika sesuatu terjadi padamu, itu akan menjadi kerugian kami. Yang lainnya juga mencoba membujuknya. Apakah kita hanya akan menyaksikan mereka mati di tangan Longsun? Wang Chang mengerutkan kening. Selalu ada pengorbanan dalam perang. Terlebih lagi, ini adalah perang yang menyangkut masa depan umat manusia. Meskipun agak kejam, tapi itulah kebenarannya. Mereka seharusnya menyadari hal ini ketika mereka memilih mengikuti naga. Lagi pula, Longsun mungkin tidak akan membunuh mereka. Lagi pula, dia membutuhkan orang sekarang. Kata wanita tua itu. Wang Chang merenung sejenak, lalu menatapkin Feiyang dan bertanya, bagaimana menurutmu? Sejujurnya, saya tidak begitu bersimpati pada orang-orang ini karena ini adalah jalan yang mereka pilih. Jika tidak ada bahaya, tidak ada salahnya menyelamatkan mereka. Tetapi jika mereka benar-benar harus mempertaruhkan nyawa mereka, saya tidak setuju. Namun, pilihan akhir ada di tangan Anda. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Wang Chang terdiam. Ini benar-benar pilihan yang kejam. Terus terang. Ia tidak pernah menyangka suatu hari ia akan dihadapkan pada pilihan seperti itu. Jika dia tidak menyelamatkan mereka, semua orang ini mungkin akan mati. Tetapi jika dia pergi menyelamatkan mereka, dia mungkin kehilangan nyawanya sendiri. Yezong menatap Wang Chang yang sedang kesulitan berjalan dan berkata, Fei Yang, mengapa kita tidak memikirkan cara lain? Qin Feiyang terkejut sejenak, lalu menoleh ke Yezong dan bertanya, Tuan, Anda ingin menyelamatkan mereka juga? Yezong menghela nafas. Bagaimanapun, kita semua adalah rekan senegara. Aku merasa tidak enak jika tidak menyelamatkan mereka. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Wang Chang menarik nafas dalam-dalam dan menatap semua orang. Saya masih ingin mencoba. Matanya tampak tegas. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan kalian. Saat kalian tidak berperasaan, kalian lebih tidak berperasaan daripada orang lain. Saat kalian baik, kalian lebih penyanyang daripada orang lain. Wang Chang tersenyum pahit. Kau mengejek kami? Bukan. Saya tidak akan menyangkalnya. Kata Qin Feiyang. Kalau dipikir-pikir kembali, apa yang telah dilakukan orang-orang seperti Wang Chang bagi dunia kuno dan umat manusia selama ini? Sejujurnya, mereka tidak berkontribusi sama sekali. Tapi sekarang, penampilannya yang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia membuat orang merasa agak munafik. Wang Chang menghela nafas. Justru karena aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan di masa lalu, aku ingin berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan dan menebusnya sekarang. Qin Feiyang menatap Wang Chang dalam diam. Ekspresinya tulus dan tidak ada tanda-tanda berpura-pura. Aduh! Tiba-tiba, Qin Feiyang menghela nafas panjang dan berkata, bagaimana kalau begini? Aku tidak akan mengendalikan kalian untuk saat ini. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan kedua belas segel perbudakan pun menghilang. Hmm! Wanita tua itu dan yang lainnya menatap Qin Feiyang dengan kaget. Selama aku tidak menggunakan segel perbudakan untuk mencabut kontrak takdir dan mengendalikan kalian, Longzun tidak akan tahu bahwa kalian telah membelot kepadaku. Jika dia tidak tahu, dia tidak akan berjaga-jaga. Pada saat itu, aku akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan yang lain. Kata Qin Feiyang. Bagaimana dengan kita? Wang Chang bertanya. Tentu saja kalian akan memasuki dunia penyuh hitam dan tinggal di sisiku. Selama kontrak takdir tidak dihapus, Longzun akan berpikir bahwa kalian masih memikirkan cara untuk menyelinap ke empat wilayah utama. Mungkin di matanya, kalian sudah memasuki empat wilayah utama. Dengan cara ini, saat aku menyelamatkan yang lain, aku bisa membantumu melepaskan kendali kontrak takdir. Kata Qin Feiyang. Wang Chang berkata dengan heran, kau sekarang mengizinkan kami memasuki dunia penyuh hitam. Jadi, saya ingin bertanya pada anda, apakah kalian benar-benar layak mendapatkan kepercayaan saya? Qin Feiyang menatap kedua belas orang itu, matanya berkilat tajam. Dunia kura-kura hitam adalah markasnya. Segala yang dimilikinya ada di dunia kura-kura hitam. Jika orang-orang ini punya motif tersembunyi dan tiba-tiba mengamuk, kerugiannya tidak akan sedikit. Wang Chang dan yang lainnya saling berpandangan, lalu menatap Qin Feiyang dan berkata serempak, kalian bisa percaya pada kami. Bagus. Hanya karena ini, aku akan membiarkan kalian pergi ke dunia penyuh hitam. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan kedua belas orang itu menghilang. Di samping, Yezong menatap Qin Feiyang dengan kaget. Guru, bagaimana reaksimu? Qin Feiyang bingung. Tidak. Kau benar-benar tidak khawatir membiarkan mereka pergi ke dunia penyuh hitam. Kata Yechong. Meskipun mereka tampaknya tidak memiliki kekurangan, dunia penyuh hitam adalah tempat yang sangat penting. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka pergi tanpa khawatir? Saya mengirim mereka ke ruang budidaya kastil kuno. Sebagai pemilik kastil kuno, saya dapat mengendalikan pintu batu ruang kultivasi. Tanpa izin saya, mereka tidak dapat membuka pintu batu itu. Qin Feiyang tersenyum. Yezong menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua ini tahu kalau kamu punya tipu daya. Seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, di ruang kultivasi, bahkan jika mereka menghancurkan diri sendiri, mereka tidak akan dapat menimbulkan ancaman apapun bagi dunia penyuh hitam. Itu benar. Bagaimanapun, kastil kuno saat ini telah melampaui batas artefak dewa yang menentang surga. Yezong mengangguk. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Qin Feiyang tersenyum. Qin Feiyang, kamu bisa langsung membuka altar dan pergi ke laut dalam. Saat ini, suara wangcang terdengar di benak Qin Feiyang. langsung membuka altar. Qin Feiyang tercengang. Iya. Longzun sendiri mengatakan bahwa alasan dia tidak bisa membuka altar dan mengirim pesan adalah karena senjata ilahi berdaulat. Sekarang setelah senjata ilahi berdaulat telah rusak, batasan-batasan ini pun hilang. Kata wangcang. Jadi begitu. Itu jauh lebih nyaman. Qin Feiyang tersenyum dan membuka altar, kembali ke laut dalam bersama Yezong. Kastil kuno. Di ruang budidaya. Wangcang melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku tidak menyangka makhluk kecil ini begitu berhati-hati. Iya. Bukan tanpa alasan dia bisa sampai sejauh ini. Wanita tua itu mengangguk. Qin Feiyang dan Yezong tidak menyembunyikan percakapan mereka, jadi mereka mendengar setiap kata. Mereka juga tahu bahwa mereka hanya bisa tinggal di ruang kultivasi ini. Terlebih lagi, ini adalah ruang kultivasi di lantai dua kastil kuno. Tidak ada apa-apa selain beberapa bantal tua. Pria kekar itu berjalan ke pintu batu dan mencoba mendorongnya, tetapi dia tidak bisa membukanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan berkata, Aku benar-benar ingin melihat seperti apa dunia kura-kura hitam di luar. Akan ada kesempatan di masa depan. Wangcang tersenyum. Mari kita pulihkan diri dulu. Pertarungan akan dimulai kapan saja. Kali ini, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menebus dosa-dosa kita. Kata wanita tua itu. Iya. Semua orang mengangguk. Di laut dalam. Ketika Qin Feiyang dan Yezong muncul, Qin Batian langsung bertanya, Bagaimana? Mari kita tempatkan mereka di ruang budidaya kastil kuno untuk sementara waktu. Kata Qin Feiyang. Apakah itu berarti Longzun sudah tahu bahwa mereka telah menyerah kepada kita? Kata Qin Batian. Dia belum tahu karena saya belum mencabut kendali kontrak takdir. Kata Qin Feiyang. Kamu belum melepasnya. Lalu kamu masih berani membiarkan mereka pergi ke kastil kuno. Qin Batian terkejut. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Bagaimana situasi pertempuran sekarang? Asalkan sudah diatur. Setelah Qin Batian berkata, dia melihat ke medan perang dan berkata, kekuatan keduanya sungguh luar biasa. Iya, mereka benar-benar bersaing ketat. Mengapa aku tidak menyadari bahwa orang gila ini memiliki potensi yang mengerikan saat itu? Lu Zheng Yang menggelengkan kepalanya. Orang gila, tentu saja dia tidak asing lagi dengannya. Dulu, menurut pendapatnya, Matman paling-paling adalah seorang jenius. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun, lunatic akan berkembang sedemikian rupa. Sejujurnya. Sekarang, meski dia telah melangkah ke alam mayat hidup yang sempurna, dia tidak punya banyak keyakinan untuk mengalahkan lunatic. Itu hanya apa yang kamu pikirkan. Di mataku, dia selalu menjadi pria yang menakutkan. Saya juga berharap suatu hari nanti, dia akan bisa mengejar saya, bahkan melampaui saya. Qin Batian tersenyum. Lu Zheng Yang tertegun dan berkata sambil tersenyum, aku khawatir butuh waktu untuk melampauimu. Cepat atau lambat? Qin Batian tersenyum sedikit. Tunggu. Qin Fei Yang menyelam mereka berdua. Ia menatap Qin Batian dan berkata, Leluhur, aku tidak menyangkal potensi kakak senior frenzy, tetapi bukankah terlalu berlebihan baginya untuk melampauimu. Bagaimanapun, kau mengendalikan jiwa pertempuran terkuat, mata reinkarnasi. Qin Batian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu bertanya, lalu, apakah kamu tahu apa itu jiwa pertarungan lunatic? Jiwa berjuang kakak senior yang gila. Qin Fei Yang tercengang. Jangan katakan itu. Dia benar-benar tidak tahu apa itu fighting soul milik lunatic. Karena dia belum pernah melihat lunatic mengaktifkan jiwa berjuangnya sebelumnya. Jiwa berjuangnya juga mengerikan. Anda telah secara pribadi mengalami alam keilahian milik pangeran naga. Alam itu dianggap kuat, tetapi masih belum mencapai tingkat jiwa pejuang yang menentang surga. Tetapi jiwa pejuang lunatic benar-benar sebanding dengan jiwa pejuang penentang surga. Qin Batian tersenyum. Begitu kuat. Qin Fei Yang terkejut. Mari kita saksikan dengan tenang. Dia harus mengaktifkan jiwa pertarungannya nanti. Qin Batian tersenyum. 2925. Qin Fei Yang mendengar ini dan menatap ke medan perang, dia tidak bisa menahan diri untuk menantikannya. Setelah saling mengenal selama bertahun-tahun, si gila bahkan belum pernah mengaktifkan jiwa tempurnya sekalipun. Betapa tidak masuk akalnya dia bersikap begitu tertutup. Dentang. Gemuruh. Tinggi di langit. Setiap kali si orang gila dan si pangeran naga beradu, pastilah terjadi ledakan keras. Terutama menara iblis darah dan pedang naga suci. Setiap kali dua artefak yang menentang surga itu bertabrakan, yang terjadi adalah pemandangan kehancuran. Beberapa ratus nafas lagi berlalu. Tiba-tiba. Dengan suara retakan yang keras, kedua artefak yang menantang surga itu retak pada saat yang sama dan cahaya ilahi mereka mereduk. Kedua belah pihak terluka. Pangeran naga mengerutkan kening. Saya juga cukup terkejut. Si gila menyingkirkan menara setan darah dan melambaikan tangannya. Jurus kelima, penjara darah, langsung muncul dan menyelimuti pangeran naga. Menghadapi penjara darah, pangeran naga tidak berani ceroboh. Karena dia telah merasakan kekuatan penjara darah. Kekuatan penghancuran diri penjara darah bahkan lebih mengerikan daripada bentuk kehidupan di alam yang sama. Sebuah penghalang berkelap-kelip dengan cahaya ilahi muncul. Wilayah Tuhan. Ya. Dia telah mengaktifkan kemampuan ilahiyahnya, membuat semua kemampuan ilahiyah menjadi tidak berguna. Tepat saat penjara darah memasuki domen dewa, ia langsung menghilang. Berengsek. Sungguh kemampuan bawaan yang tak tahu malu. Si orang gila merasa kesal. Tetapi Anda tidak dapat menyangkal kekuatannya. Kata pangeran klan naga sambil tersenyum. Sangat kuat, tapi bagaimana jika itu adalah hukum mendalam. Si gila tersenyum dingin dan niat membunuh yang mengerikan pun meletus. Dentang. Momen berikutnya. Sebuah pedang berwarna darah muncul, seolah terbuat dari darah, memancarkan aura berdarah yang mengerikan. Pedang pembantaian. Mengikuti raungan si gila, pedang pembantaian tiba-tiba menyapu gelombang berwarna darah, membawa ketajaman apokaliptik saat menebas Domein Dewa. Dengan suara keras, Domein Dewa hancur berkeping-keping. Kemudian, pedang pembantaian menebas dengan ganas ke arah pangeran naga. Pedang pembantaian. Gumam Kin Feiyang. Pedang pembantaian adalah kemampuan ilahi mendalam pertama dari hukum pembantaian. Kata Kin Batian. Saya harus mengakui bahwa anak ini benar-benar monster. Dia masih sangat muda, tetapi dia sudah memahami kemampuan mendalam pertamanya. Ye Zong menggelengkan kepalanya. Iya. Memang benar bahwa generasi baru lebih unggul dari generasi lama. Supreme Cloud dan Supreme Bista dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ledakan. Pangeran naga terkejut ketika domain keilahiannya dihancurkan secara paksa. Kekuatan hukum memang layak disebut sebagai kekuatan terkuat di dunia. Ancaman yang dibawa pedang pembantaian ini kepadanya sungguh luar biasa kuatnya. Namun, orang gila bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan ilahiyah yang luar biasa. Ledakan. Aura suci meledak. Mengikuti dengan saksama. Dengan bunyi dentang, sebuah pedang panjang berwarna putih bersih muncul dari udara tipis. Pedang itu memancarkan ketajaman yang menghancurkan dunia, dan cahaya ilahi menyelimuti seluruh area. Ini adalah pedang cahaya. Seru Kinfei Yang. Itu benar. Itu memang kemampuan ilahi mendalam pertama dari hukum cahaya, pedang cahaya. Dia sebenarnya sama sepertimu, menguasai hukum cahaya. Ye Zong terkejut. Kinfei Yang terkejut, dan berkata, Guru, melihat reaksi Anda, mengapa Anda tampaknya baru saja mengetahui bahwa dia telah menguasai hukum cahaya. Pangeran naga selalu berkultifasi dalam pengasingan di istana naga dan tidak pernah muncul, jadi orang tua ini tidak tahu banyak tentangnya. Setelah berkata demikian, Ye Zong berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya khawatir bukan hanya lelaki tua ini, bahkan anggota klannya pun mungkin tidak tahu banyak tentangnya. Begitu misterius. Kinfei Yang tercengang. Orang tua ini menduga bahwa kekayaannya tidak seharusnya terbatas pada ini. Bagi kamu dan lunatics, dia mungkin benar-benar lawan yang tangguh. Kata Ye Zong. Lawan yang tangguh. Kinfei Yang bergumam. Pada saat yang sama. Di sisi lain. Yang mulia benar-benar menguasai hukum cahaya. Dan dia bahkan telah memahami kemampuan ilahi pertamanya yang mendalam. Mengapa kita tidak tahu tentang ini? Berbagai naga leluhur juga terkejut. Apalagi kamu, bahkan tuanku ini pun tidak tahu. Long Zun mendengus dingin. Bahkan kamu tidak tahu. Berbagai naga leluhur menatap Long Zun dengan kaget. Dalam. Long Zun menganggup dan berkata tanpa daya, anak ini sudah seperti ini sejak dia masih kecil. Apapun yang dia temui, dia tidak suka menceritakannya kepada orang lain. Kalau begitu, bahkan kamu tidak tahu kekuatan yang mulia. Kata naga hitam naga leluhur. Long Zun merenung sejenak dan berkata, dulu, tuan ini merasa bahwa aku sangat memahaminya. Bagaimanapun, dia adalah anakku, tetapi sekarang, melihatnya mengungkapkan hukum cahaya, tuan ini benar-benar tidak berani mengatakannya. Yang mulia, pangeran kita, benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Menyembunyikan kekuatannya. Huff. Long Zun mendengus dingin dan tidak menyembunyikannya, dia bahkan menyembunyikannya dari tuan ini. Sepertinya sayapnya telah mengeras dan dia ingin memberontak. Berbagai naga leluhur saling memandang dan menggelengkan kepala. Long Zun jelas mengatakan satu hal dan memikirkan hal lain. Dia jelas-jelas sangat senang dalam hatinya, tetapi dia tidak mengakuinya. Dalam sekejap mata, begitu pedang cahaya muncul, pangeran naga meraihnya di tangannya dan menebas pedang pembantaian. Cahaya ilahi memenuhi langit saat pedang kim raung. Seolah-olah ribuan Dewa dan Buddha sedang melantunkan mantra saat aura suci menyelimuti langit dan bumi. Pedang pembantai benar-benar berbeda. Cahaya darah memenuhi langit saat aura mengerikan melonjak. Itu seperti inkarnasi dari ribuan Kors Demon. Dua kemampuan mendalam itu saling beradu, dan langit serta bumi pun terdiam membisu pada saat itu. Ledakan. Namun pada saat berikutnya, sebuah ledakan keras yang mengguncang langit tiba-tiba meledak. Aura penghancur yang mengerikan melonjak keluar seperti air pasang. Engah. Frenzy dan pangeran naga segera memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali pada saat yang sama. Aku akui kamu memang kuat. Tetapi pemenang pertempuran ini pastilah aku. Pangeran naga menstabilkan tubuhnya dan kata-katanya dipenuhi dengan aura mendominasi yang mengerikan. Saat suaranya jatuh, cahaya ilahi melonjak keluar, dan seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya suci. Seolah-olah dewa telah turun. Apakah begitu? Frenzy menstabilkan dirinya di udara dan mengangkat kepalanya untuk melihat pangeran naga. Aura pembunuh yang mengalir keluar dari tubuhnya menjadi semakin mengejutkan. Iya. Pangeran dari klan naga menganggup dengan penuh keyakinan. Dia perlahan mengangkat lengannya dan berkata, Terimalah keputusanmu, pedang penghakiman. Dentang Sebelum suaranya jatuh, hukum cahaya muncul, dan pedang suci yang panjangnya puluhan kaki muncul. Pangeran naga mencengkeram gagang pedang dan menggoyangkannya pelan. Suara nyaring keluar dari pedang, dan aura dahsyat menyeruak keluar. Ini. Kemampuan mendalam kedua dari hukum cahaya, pedang penghakiman. Kin batian berseru. Kemampuan mendalam kedua. Mata Kin Fe yang bergetar saat mendengar ini. Dia benar-benar telah memahami kemampuan mendalam kedua. Bukankah itu berarti hukum cahaya milik pangeran naga telah mencapai tahap keberhasilan kecil. Kekuasaan hukum memiliki total enam tahap. Pemula, awal, sukses kecil, sukses besar, kesempurnaan, dan kesempurnaan luar biasa. Pada tahap keberhasilan awal, seseorang dapat memahami kemampuan mendalam pertama, yaitu pedang cahaya. Hanya setelah memahaminya sampai pada tahap keberhasilan kecil, seseorang dapat memahami jenis kedua dari kemampuan ilahi mendalam. Siapa yang menyangka bahwa pangeran naga ternyata menyembunyikannya begitu dalam? Mengingat terakhir kali bertarung dengannya, dia tidak menggunakan hukum cahaya, gaya kelima seni naga surgawi, segel bulan, atau gaya ke enam, perisai bulan mistik. Ini semua adalah teknik yang sangat menakutkan. Misalnya, jurus kelima, Seal Moon, memiliki kemampuan untuk melindungi jiwa. Bahkan soul extermination teknik mungkin tidak dapat menghancurkannya. Karena teknik pemusnahan jiwa mirip dengan penjara darah, yang mengabaikan semua pertahanan eksternal. Karena Seal Moon dapat menghalangi penghancuran penjara darah, maka secara alami ia dapat menghalangi teknik pemusnahan jiwa. Dan gaya ke enam, Shield of Mystic Moon, memiliki pertahanan mutlak. Lagi pula, bahkan Wang Ming secara pribadi telah mengakui bahwa perisai keabadian pun tidak dapat dibandingkan dengan perisai bulan mistik ini. Dan kemampuan mendalam dari hukum cahaya tidak diragukan lagi lebih kuat dari seni ilahi ini. Pedang cahaya, pedang penghakiman. Pada saat itu, pangeran naga benar-benar bagaikan dewa yang turun ke bumi, memegang pedang penghakiman untuk menghakimi para pendosa. Haha! Yang mulia sungguh menakjubkan. Dia bahkan telah memahami kemampuan ilahi mendalam kedua. Sepertinya tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Si gila bajingan itu pasti kalah. Naga leluhur naga hitam tertawa terbahak-bahak. Sembilan naga leluhur lainnya, serta para ahli tertinggi di belakang mereka, juga semuanya tersenyum. Bahkan wajah Longzun yang diselimuti kabut pun tampak tersenyum cemerlang. Anak ini masih menyembunyikan kekuatannya. Haha! Si gila pun ikut tertawa, namun tawanya penuh ejekan. Kamu ingin menghakimiku? Apakah kemampuan mendalam kedua sehebat itu? Tubuh orang gila itu bergetar, dan hukum pembantaian langsung mengalir deras bagai air bah. Dentang! Disertai suara keras, sebuah pedang raksasa berwarna darah yang panjangnya beberapa zang muncul entah dari mana. Niat membunuh yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh area. Pada saat itu, tubuhnya diselimuti api berwarna merah darah, dan lolongan menyedihkan dari hantu-hantu jahat bergema di sekelilingnya. Seolah-olah dewa pembantai telah kembali. Kemampuan mendalam kedua, pedang pembunuh dewa. Orang gila itu tertawa kejam, meraih pedang pembunuh dewa, dan menyerang pangeran naga selangkah demi selangkah. Apa? Pedang pembunuh dewa, kemampuan mendalam kedua. Mata Qin Fei yang bergetar. Kapan orang gila memahami tahap ketiga hukum pembantaian? Dia ingat bahwa Matman secara pribadi telah mengatakan bahwa hukum pembantaian hanya berada pada tahap kedua di luar lembah jatuh. Pada saat yang sama, melihat pemandangan ini, Yezong, Cloud Supremacy, dan Bis Supremacy semuanya terkejut. Monster macam apa ini? Di usia yang begitu muda, masing-masing dari mereka telah memahami tahap ketiga dari hukum pembantaian. Hal ini membuat orang-orang tua itu merasa malu sehingga mereka tidak dapat menunjukkan wajah mereka. Lu Zeng Yang melirik ke arah si gila, lalu menatap Kin Batian dan berkata sambil tersenyum pahit, akhirnya aku mengerti mengapa kamu sangat menghargai si gila kecil ini. Sebenarnya, itu semua sesuai dengan harapan saya. Jika bukan karena kematian ayah angkatnya yang menyebabkan dia membuang-buang waktu bertahun-tahun, dia pasti akan menjadi lebih kuat sekarang. Kin Batian tersenyum. Tidak. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Hmm. Kin Batian terkejut dan menatap Kin Fei Yang dengan curiga. Meskipun kematian Mau Yuan membuatnya tertekan untuk waktu yang lama, hal itu juga membuatnya semakin menakutkan karena periode waktu itu. Sama seperti seni setan darah, dia menciptakannya pada kurun waktu itu. Hukum pembantaian juga ditingkatkan ke tahap kedua pada saat itu. Kata Kin Fei Yang. Mendengar ini, Kin Batian tersenyum dan berkata, ini seharusnya menjadi apa yang disebut persiapan yang baik. Kin Fei Yang mengangguk. Terus terang saja, kekuatan yang ditunjukkan Mat Man sungguh di luar imajinasi. Lebih penting. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Baik itu Mat Man maupun Prince Dragon, nampaknya mereka belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. 2926. Kemampuan mendalam kedua hukum pembantaian. Pada saat yang sama, Pangeran Naga menatap pedang pembunuh dewa di tangan orang gila dan jatuh terkejut. Dia tahu lebih dari siapapun betapa sulitnya memahami kekuatan hukum. Awalnya dia mengira bahwa dialah satu-satunya di generasi muda yang telah memahami kemampuan mendalam kedua. Inilah alasannya mengapa dia bisa memandang rendah semua orang. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa si gila juga akan memahami kemampuan mendalam yang kedua. Ini tentu saja merupakan pukulan yang tak terlihat baginya. Karena ini berarti ada monster di dunia ini yang dapat menyainginya. Dentang. Niat membunuh si orang gila meningkat saat dia mendekat selangkah demi selangkah. Pangeran Naga menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan gejolak hatinya. Ia menatap si gila dan berkata, menurut pendapatku, hanya Kinfei Yang yang layak menjadi lawanku. Bagaimana dengan sekarang? Si gila tertawa kecil. Sekarang tentu saja ada dirimu. Dengan kalian berdua, aku yakin masa depan tidak akan terlalu membosankan. Pangeran Naga tersenyum. Ini semacam kepuasan. Dalam kehidupan seseorang, sulit untuk bertemu lawan yang layak dihormati. Namun kini, dia bertemu dua orang sekaligus, sehingga dia merasa sangat bahagia. Itu datangnya dari lubuk hatinya, sama sekali tidak ada kepalsuan. Ia tidak iri dengan kekuatan dan bakat yang ditunjukkan si gila. Inilah mentalitas yang seharusnya dimiliki seorang ahli. Kecemburuan adalah tanda kelemahan, tanda ketidakmampuan. Datang. Marilah kita semua menggunakan kekuatan kita tanpa henti dan berjuang dengan segenap kekuatan kita. Ledakan. Dengan itu, Pangeran Ras Naga memegang pedang penghakiman dan menyerang orang gila. Dentang. Keduanya beradu di udara lagi. Dua kemampuan mendalam, ketajamannya dapat menghancurkan dunia. Melihat ini, Qin Fei yang tidak dapat menahan diri untuk mencobanya. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit kecewa. Mereka berdua berasal dari generasi muda, namun si gila dan Pangeran Naga telah memahami kemampuan mendalam kedua. Tapi dia. Dia baru memahami kemampuan mendalam pertama. Kesenjangannya cukup besar. Jangan berkecil hati. Dari segi usia, kamu jauh lebih muda dari mereka. Qin Batian berkata sambil tersenyum menenangkan. Sejujurnya, si gila itu sebenarnya seseorang dari era yang sama dengan Qin Batian. Dalam hal senioritas, Qin Fei yang satu generasi lebih rendah dari orang gila. Karena itu, di mata Qin Batian, Qin Fei yang sama sekali tidak kalah dengan si gila dan Pangeran Naga. Dia bahkan lebih menonjol dari mereka berdua. Bukannya aku patah semangat. Aku hanya tidak ingin kalah dari mereka. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak kalah. Karena tidak peduli apakah itu kaum Lunatik atau kaum Pangeran Naga, di tahapmu, mereka tidak memiliki prestasi yang sama seperti yang kamu miliki sekarang. Qin Batian tersenyum. Qin Fei yang tersenyum pahit. Jadi, haruskah aku bangga? Bangga. Itu tidak akan berhasil. Qin Batian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Terus terang. Qin Fei yang memang berhak untuk berbangga. Sebab, jika tidak menghitung waktu di istana dan alam kura-kura hitam, Qin Fei yang bahkan belum berada di jalur kultivasi selama seribu tahun. Pikirkan saja itu. Di dunia ini, siapakah yang mampu melangkah ke alam tak terkalahkan setengah langkah dalam waktu sesingkat itu. Dapat dikatakan tidak seorang pun dapat melakukannya. Namun, sikap sombong akan membuat orang menjadi sombong, jadi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan. Leluhur, apa rencanamu setelah pertempuran ini? Qin Fei yang tiba-tiba bertanya. Setelah selesai, Qin Batian bergumam dan tersenyum. Jika aku bisa selamat, tentu saja aku akan pulang dan melihatnya. Qin Fei yang berkata, kalau begitu kakek dan kakek buyut pasti akan sangat senang. Berbicara tentang mereka, aku merasa sangat bersalah. Yang satu adalah anakku, yang satu lagi adalah cucuku, tapi aku tidak pernah memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ayah atau kakek. Qin Batian menggelengkan kepalanya. Mereka tidak akan menyalahkanmu. Kata Qin Fei yang. Qin Batian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hasil pertempuran ini masih belum diketahui. Mari kita bicarakan lagi setelah semuanya benar-benar berakhir. Qin Fei yang memandang Qin Batian dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus memenangkan pertempuran ini. Selanjutnya, semua orang di sekitarnya harus bertahan hidup. Ia tidak ingin merasakan lagi kepedihan keluarganya, sahabatnya, dan saudara-saudaranya yang tewas di medan perang. titik dentang yang paling tinggi di langit. Sigila dan pangeran naga bertarung hingga langit menjadi gelap. Darah muncrat keluar dari tubuh mereka. Namun bagi mereka, cedera semacam ini tidak berarti apa-apa. Semakin mereka bertarung, semakin berani mereka jadinya. Wilayah setan darah. Wilayah naga surgawi. Penjara darah. Wilayah Tuhan. Tombak langit. Seni pembunuh dewa. Baik itu kemampuan ilahiyah yang mendalam maupun seni ilahiyah, semuanya telah dilepaskan hingga batas ekstrim. Namun, meskipun itu adalah pertarungan hidup dan mati, keduanya saling menghormati di mata mereka. Pertarungan ini telah berlangsung selama setengah jam. Mereka penuh luka dan darah memenuhi langit. Tetapi mereka berdua masih bersemangat dan tidak ada sedikitpun kelemahan dalam ekspresi mereka. Jika saja posisi kita tidak berbeda, kita seharusnya bisa menjadi sahabat. Pangeran naga tertawa. Saya yakin kita akan tetap berteman baik. Si gila menggemas sambil tersenyum. Pangeran naga berkata dengan menyesal, sayangnya, kita berdua memiliki sesuatu yang harus dilindungi. Ya. Demi mereka, hasil pertempuran ini harus diputuskan. Dipersiapkan. Kekuatan penuh. Orang gila itu meraung ke arah langit dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Mengikuti dengan saksama. Di bawah tatapan terkejut semua orang, kultifasi matman mulai melambung tinggi lagi. Hanya dalam sekejap, kultifasinya telah mencapai tahap kesuksesan besar di alam mayat hidup. Apa? Ekspresi pangeran naga berubah. Ini adalah teknik setan darah yang sebenarnya, peningkatan tiga alam kecil. Si gila tersenyum bangga, dan pedang pembunuh dewa menebas ke arah pangeran naga. Kuat, terlalu kuat. Pangeran naga bergumam. Melihat si gila saat ini, dia bahkan punya ilusi. Orang ini bahkan lebih menakutkan dari Qin Fei Yang. Pedang penghakiman menebas dengan dahsyat, namun tidak sebanding dengan pedang pembunuh dewa. Dengan bunyi retakan, pedang itu hancur berkeping-keping. Kultifasi si gila saat ini hanya satu tingkatan kecil lebih tinggi dari pangeran naga, dan dia sudah mulai mengalahkannya. Orang ini, cara mengejutkan apa lagi yang disembunyikannya. Qin Fei Yang mengepalkan tinjunya. Untuk benar-benar meningkatkan kultifasinya sebanyak tiga alam kecil, ini terlalu tak terduga. Apa yang harus kita lakukan? Yang mulia bukan lagi lawan si gila. Para pangeran naga semuanya panik pada saat ini. Bahkan para naga terhormat pun sangat gugup. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Pangeran naga terluka parah, dan seluruh tubuhnya berdarah. Bahkan ada luka pedang yang dalam di tubuhnya yang memperlihatkan tulang-tulangnya. Hasilnya sudah diputuskan. Si gila melangkah maju, dan bagaikan dewa iblis turun, pedang pembunuh dewa hancur berkeping-keping ke segala arah. Langsung. Pangeran klan naga merasakan bahaya mematikan tengah mengancam dirinya. Tetapi. Pada saat ini, dia tidak panik sama sekali. Kau sungguh terlalu kuat. Kamu yang sekarang, aku khawatir bahkan naga leluhur bukanlah lawanmu. Aku sungguh semakin menyukaimu. Jika kau dapat bergabung dengan para naga, bersama dengan Kinfei yang, para naga kita pasti akan abadi. Sayangnya, saya tahu ini adalah mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Hati pangeran naga berfluktuasi. Ini adalah lawan paling menakutkan yang pernah dia hadapi seumur hidupnya. Hati yang menghargai bakat itu sulit ditekan. Karena kamu tahu ini adalah mimpi yang tidak akan pernah terwujud, lalu apa yang masih kamu katakan. Laosi tahu kamu masih punya kartu truf, cepat tunjukkan pada Laosi. Si gila meraung dan menebas kepala pangeran dewa naga. Baiklah. Seperti yang Anda katakan, besiaplah. Pangeran naga melangkah maju, dan kekuatan es yang mengerikan meraung keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, kristal es dan api muncul dari tanah dan mengelilingi tubuhnya. Ini. Petik 2. Si gila menata pangeran naga dengan kaget. Bukan hanya si gila, tetapi Kinfei yang dan yang lainnya juga terkejut. Karena. Pada saat ini, api di tubuh pangeran naga bukan lagi kekuatan naga langit. Lebih-lebih lagi. Pada saat ini, temperamen pangeran naga telah berubah total. Selama ini, menurut kesan setiap orang, pangeran naga bagaikan putra dewa yang transenden dan suci. Tetapi sekarang, dia seperti dewa iblis yang berubah wujud. Aura suci itu tidak dapat ditemukan lagi, dan dipenuhi dengan ketidakpedulian, kekejaman, dan berdarah dingin. Ada apa denganmu? Si orang gila mengerutkan kening. Ini adalah diriku yang lain. Pangeran naga berbicara. Kamu yang lain. Si orang gila tercengang. Itu benar. Aku berbeda dari naga dewa lainnya. Aku terlahir dengan dua jiwa. Yang satu adalah jiwa naga langit, dan yang satu lagi adalah jiwa naga es. Jiwa naga langit diwarisi dari ibuku, dan jiwa naga es diwarisi dari ayahku. Bedanya, jiwa naga langit lebih lembut, sedangkan jiwa naga es lebih brutal. Jadi selama ini, aku telah menyegel jiwa naga es di lautan kesadaranku. Awalnya aku berpikir aku tidak akan pernah bisa membuka segel itu seumur hidupku, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Pangeran naga membuka mulutnya, dan nadanya tidak selembut sebelumnya, tetapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Jadi begitulah adanya. Si gila bergumam. Qin Fei yang juga menganggup tanda mengerti. Saat dia mendengar pangeran naga menyebut dirinya yang lain, dia masih sedikit bingung, tetapi ternyata yang dia maksud adalah jiwa naga es yang lain. Namun, pangeran naga sebenarnya ingin menyegel jiwa naga es, lalu seberapa brutal jiwa naga es ini. Selanjutnya, jiwa naga es akan mengendalikan tubuh ini, kalian harus bersiap. Pangeran naga menatap si gila dan mengucapkan sebuah kalimat, lalu langsung menutup matanya. Si gila menatap pangeran naga dan tak dapat menahan diri untuk tidak bersikap waspada. Memadamkan. Hampir pada saat ini, pangeran naga tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya dingin tiba-tiba keluar. Seperti yang diharapkan. Pada saat ini, pangeran naga tidak lagi memiliki emosi di matanya, yang tersisa hanya ketidakpedulian. Benar saja, pangeran ini masih harus bergerak. Pangeran naga membuka mulutnya, nadanya yang dingin memperlihatkan sedikit niat jahat. Jadi bagaimana kalau kamu keluar? Aku tetap akan membunuhmu. Si gila mencibir. Pedang pembunuh dewa mengeluarkan teriakan pedang yang nyaring, membawa ujung tajam yang dapat menghancurkan langit dan bumi saat menyerang dengan ganas. Seekor semut biasa berani menantang pangeran ini. Wajah pangeran naga penuh dengan penghinaan saat dia mengangkat tangannya. Dengan munculnya hukum cahaya, pedang penghakiman mengembun dan menjadi tebal. Mengikuti dengan saksama. Pangeran naga meraih pedang penghakiman dan menghadapi pedang pembunuh dewa. Dentang. Dua kemampuan ilahi yang mendalam bertabrakan sekali lagi. Pedang penghakiman hancur sekali lagi. Pangeran naga memuntahkan setegup darah saat tubuhnya mundur, tetapi dia sama sekali tidak panik. Dia menatap orang gila itu tanpa ekspresi dan berkata, benar-benar kuat. Apakah kamu perlu mengatakan itu? Siapa yang tidak tahu kalau aku sangat kuat? Si gila mendengus dingin. Menggunakan teknik pendukung, dia langsung mendekati pangeran naga dan menyerang lagi. 2927. Lalu apakah kau tahu seberapa kuat pangeran ini? Wilayah naga es. Mata pangeran long berubah dingin saat aura naga yang mengerikan meletus. Segera setelah. Kultifasinya meroket dengan pesat. Hanya dalam sekejap, dia melangkah ke alam mayat hidup sukses besar. Dan itu tidak berhenti. Itu masih melonjak. Ledakan. Momen berikutnya. Kultifasi pangeran long melambung ke alam mayat hidup kesempurnaan. Apa-apaan. Orang gila itu terkejut. Dia benar-benar meningkatkan kultifasinya ke alam mayat hidup kesempurnaan. Seseorang harus tahu. Dengan dukungan teknik setan darah, kultifasinya hanya di alam mayat hidup sukses besar. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan yang lainnya juga terkejut. Domein naga es. Mengapa pangeran long tidak mengaktifkan seni ilahi semacam ini sebelumnya? Namun pangeran long tidak menjelaskannya. Dengan munculnya hukum cahaya, pedang penghakiman muncul lagi dan menebas. Dengan suara keras, pedang pembunuh dewa di tangan orang gila hancur di tempat. Kemudian, pedang penghakiman membawa aura mengerikan saat menyerang matman bagai kilat. Jantung orang gila itu menegang saat dia buru-buru mundur, tetapi dia masih tersapu oleh cahaya pedang. Di dadanya, tanda berdarah lebar tiba-tiba muncul dan darah menyembur keluar. Keubukan satu-satunya yang bisa menciptakan seni ilahi yang dapat meningkatkan wilayah seseorang. Pangeran naga berkata dengan dingin. Kemudian, seperti dewa iblis, dia berjalan menuju orang gila selangkah demi selangkah dengan pedang penghakiman di tangannya. Ini tidak mungkin. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Pangeran Long berkata tanpa ekspresi, apakah kamu sangat bingung mengapa naga langit tidak mengaktifkan domain naga es sebelumnya? Naga langit yang ia maksud tentu saja jiwa naga langit. Itu benar. Si gila mengangguk. Karena dia memiliki seni ilahi yang kuat, naga langit seharusnya telah mengaktifkannya sebelumnya. Karena pangeran ini berbeda darinya. Meskipun kita bersimbiosis, jiwa ilahi kita bersifat independen. Dia adalah dia, dan aku adalah aku. Sederhananya, saya tidak bisa menggunakan seni ilahi yang diciptakannya. Demikian pula. Dia tidak bisa menggunakan seni ilahi yang aku ciptakan. Kata Pangeran Long. Ada hal seperti itu. Orang gila itu mengerutkan kening. Wajah Kinfei yang juga penuh dengan keheranan. Keadaan ini adalah kebalikan dari setan batin. Berpikir kembali ke masa ketika setan dalam masih ada, semua metodenya dapat digunakan oleh setan dalam. Ini termasuk formula ilahi enam kata. Tetapi sekarang, jiwa naga langit dan jiwa naga es merupakan dua entitas yang sepenuhnya independen, yang sama sekali tidak berhubungan satu sama lain. Ada yang salah. Karena kamu tidak ada hubungannya dengan naga langit, mengapa kamu bisa menggunakan hukum cahaya? Orang gila itu mengangkat alisnya. Haha. Jiwa naga es tertawa terbahak-bahak. Apa yang Anda tertawakan? Kata orang gila itu dengan suara berat. Pangeran ini menertawakan kebodohanmu. Jiwa naga es menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kau masih perlu bertanya? Tentu saja, karena saya juga telah memahami hukum cahaya. Sambil berbicara dia sudah berjalan di depan orang gila itu dan mengayunkan pedangnya ke arah orang gila itu. Orang gila itu buru-buru mundur dan berkata dengan kaget, kau benar-benar telah memahami hukum cahaya. Apa yang perlu dikejutkan? Bahkan naga langit pun dapat memahaminya, apalagi pangeran ini. Jiwa naga es dipenuhi dengan kebencian. Pedang penghakiman menyapu langit, memaksa orang gila itu mundur dan luka-lukanya semakin parah. Dia benar-benar tidak menyangka jiwa naga menyembunyikan jiwa naga es yang begitu mengerikan. Apa yang salah? Itu dia. Penghinaan di wajah jiwa naga es semakin tebal. Saat suaranya jatuh, pedang penghakiman di tangannya secara otomatis menghilang. Hem. Orang gila itu terkejut. Apa artinya ini? Dalam hal potensi dan pemahaman, bocah naga langit tidak dapat dibandingkan denganku. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu betapa monster itu sebenarnya. Kekuatan super esoterik, pedang suci cahaya. Jiwa naga es melambaikan tangannya dan hukum cahaya muncul. Dengan bunyi dentang, sebuah pedang raksasa muncul dan aura suci langsung menyelimuti sekelilingnya. Pedang suci cahaya. Melihat pemandangan ini, bukan hanya si gila saja, bahkan Kinfei yang dan yang lainnya, serta sekelompok orang dari ras naga, semuanya kebingungan. Kalian bahkan tidak tahu tentang pedang suci cahaya. Kalian benar-benar konyol. Jiwa naga es mengamati kerumunan dan berkata dengan dingin, pedang suci cahaya adalah kekuatan super esoterik ketiga dari hukum cahaya. Apa? Kamu telah memahami kekuatan super esoterik ketiga. Orang gila itu berseru. Itu benar. Jiwa naga es mengangguk. Sulit dipercaya. Bagaimana dia melakukannya? Kekuatan super esoterik ketiga mengharuskan seseorang untuk memahami hukum cahaya hingga ke tahap kesuksesan yang lebih besar di tahap keempat. Mengerikan? Benar-benar mengerikan. Bukan hanya si gila. Bahkan Yezong dan para kultifator kuat lainnya dari generasi yang lebih tua merasakan gelombang keterkejutan di hati mereka. Tingkat kemampuan pemahaman ini dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu dan tidak ada bandingannya di masa mendatang. Tuan Longsun, apakah ini benar? Kelompok naga juga tidak percaya. Terutama naga leluhur. Mereka telah berkultifasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan belum memahami tingkat pemula hukum cahaya, apalagi kekuatan super esoterik ketiga. Oleh karena itu, mereka merasa sulit menerimanya. Sang Longsun terdiam. Wajahnya tertutup kabut dan ekspresinya tidak terlihat. Namun, dari tangannya yang terkepal dan tubuhnya yang gemetar, tidak sulit untuk menebak bahwa dia sangat bersemangat. Tuan Longsun, para naga leluhur memandang Longsun dengan curiga. Ah! Sang Longsun tampaknya telah pulih dan menatap naga leluhur dengan bingung. Jadi kita tidak mendengar suara mereka sebelumnya. Para naga leluhur mengutuk tanpa suara. Namun, mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan mereka. Naga leluhur naga api bertanya, Tuan, apakah benar yang mulia telah memahami kekuatan super esoterik ketiga? Bukankah kalian melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri? Apakah anda masih perlu bertanya? Sang Longsun melotot ke arah mereka bersepuluh. Meskipun kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu tetap saja terlalu mengejutkan. Kata naga leluhur naga hitam. Itu benar. Sang Longsun mengangguk. Untuk memahami kekuatan super esoterik ketiga di usia semudah itu, siapa yang dapat dibandingkan dengan pencapaian seperti itu? Kinfei Yang yang mana? Orang gila apa? Mereka bahkan tidak layak membawakan sepatu putranya. Apa? Sambil menarik nafas dalam-dalam, Sang Longsun mendonga ke arah pangeran naga dan tersenyum. Sebenarnya, Tuan ini tidak tahu bahwa dia telah memahami kekuatan super esoterik ketiga. Bahkan kamu pun tidak tahu. Jiwa naga es ini tersembunyi terlalu dalam. Naga leluhur naga darah mengerutkan kening. Jiwa naga es yang mana? Jiwa naga langit yang mana? Mereka semua adalah anak-anak Tuan ini. Tuan ku tidak ingin mendengar nama seperti itu lagi, mengerti. Sang Longsun berteriak. Iya. Naga leluhur naga darah buru-buru membungkuk. Semua naga leluhur mengetahui tentang keberadaan jiwa naga es dan jiwa naga langit. Karena pangeran naga sudah memiliki dua jiwa saat ia lahir. Dengan kata lain, ini adalah bawaan. Namun, karena Longsun memerintahkan untuk menyembunyikan masalah ini, banyak orang, termasuk sebagian besar naga, tidak mengetahuinya. Medan Perang Melihat pedang cahaya suci yang melayang di depan jiwa naga es, orang gila akhirnya menenangkan keterkejutan di hatinya. Sekarang kau mengerti mengapa pangeran ini menyegel dirinya sendiri. Itu karena pangeran ini terlalu kuat. Jiwa naga es tertawa dingin. Apa? Orang gila itu menghela nafas panjang dan berkata, kau terlalu sombong. Haha. Seperti yang kau katakan, pangeran ini punya kualifikasi untuk bersikap sombong. Jiwa naga es tertawa, dan pedang cahaya suci tiba-tiba mengeluarkan teriakan pedang yang mengguncang langit dan menyerbu ke arah orang gila. Tidak, kamu tidak melakukannya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya, dan aura samar menyebar dari tubuhnya. Itu datang. Mata Kin Batian bergetar. Apa yang akan datang? Kin Fe yang terkejut. Jiwa pertempuran orang gila. Kin Batian berkata-kata demi kata. Jiwa pertempuran. Kin Fe yang terkejut, lalu buru-buru menatap si gila, matanya penuh harap. Dia benar-benar ingin tahu seberapa dahsyatnya Matman's Battlesoul. Titik. Saat ini. Pedang cahaya suci telah tiba di hadapan Matman, dan ujung pedangnya yang mengerikan merobek kulit Matman, menyebabkan darah mengucur keluar. Mata darah. Itu juga terjadi pada saat ini. Orang gila itu meraung ketika dahinya terbelah, memperlihatkan mata berwarna merah darah. Apa ini? Jiwa naga es menatap mata darah itu dengan curiga. Entah mengapa, saat dia menatap mata darah itu, dia malah merasakan kepanikan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, orang gila itu melangkah maju dan menghindari serangan pedang cahaya suci. Dia muncul di sisi lain dan berteriak, kemampuan bawaan, petrifikasi. Saat suara Matman berakhir, sebuah kekuatan aneh tiba-tiba muncul dari mata darah dan menyelimuti jiwa naga es. Momen berikutnya. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Lapisan sisik seperti batu dengan cepat muncul di tubuh jiwa naga es. Kulit wajahnya adalah yang paling menarik perhatian. Sisik-sisik seperti batu itu dengan cepat menyebar di seluruh wajahnya. Bahkan mata jiwa naga es pun membatu. Ini. Melihat ini, Longzun dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Tidak peduli siapapun orangnya, di hadapan si gila, mereka tidak akan bisa lepas dari nasib menjadi membatu. Kata Qin Batian. Ini adalah kemampuan bawaannya. Qin Fei yang bergumam. Itu benar. Kemampuan untuk membatu bukanlah sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Itu mungkin tidak membuat orang merasa takut. Tapi itu hanya pembatuan biasa. Contohnya, beberapa makhluk memiliki kemampuan untuk berubah menjadi batu. Anda perlu melihat mata mereka untuk berubah menjadi batu. Tapi matman berbeda. Bukan kamu yang melihatnya, tapi dia yang melihatmu. Kata Qin Batian. Apa artinya ini? Qin Fei yang mengerutkan kening. Qin Batian berkata, itu berarti selama mata darahnya menatap seseorang, orang tersebut akan menjadi membatu. Mata Qin Fei yang bergetar saat mendengar ini. Ini memang dua konsep yang berbeda. Untuk tipe pertama, Anda hanya akan ketakutan jika menatap matanya. Untuk tipe ini, ada cara untuk menghindarinya. Anda bisa tidak menatap matanya atau langsung menutup mata. Namun kemampuan bawaan matman tidak bergantung pada Anda, karena inisiatif berada di tangan matman. Siapa saja yang ingin dia jadikan batu, dia akan melihat orang itu. Walau matamu tertutup pun, percuma saja. Meski kemampuannya membatu sama, tingkat terornya jauh berbeda. Ini benar-benar jiwa pertempuran yang menantang surga. Lagipula, setelah membatu karena mata darah, kecuali matman sendiri, tidak ada seorang pun yang dapat mematahkan keadaan membatu itu. Poin yang paling penting. Setelah membatu, kamu akan kehilangan kesadaran seperti patung batu sungguhan. Jika patung batu itu hancur, kamu akan kehilangan nyawamu sepenuhnya. Qin Batian berkata lagi. Ketika Qin Fei yang mendengar ini, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Kecuali matman sendiri, tidak ada seorang pun yang dapat mematahkan pembatuan itu. Lalu jika seseorang membatu, bukankah itu akan menjadi jalan buntu? 2.928 Qin Fei yang tak dapat berhenti berpikir tentang lembah penyegel jiwa. Soul Sealing Valley dulunya memiliki kekuatan untuk membuat orang menjadi batu. Selama seseorang memasuki lembah penyegel jiwa, mereka akan membatu. Mereka akan kehilangan kesadaran dan berubah menjadi patung batu. Namun Soul Sealing Valley berbeda. Setelah membatu di Soul Sealing Valley, selama seseorang keluar dari lembah tersebut, kondisi membatu akan otomatis hilang. Namun di sini, jika matman tidak bersedia membantu menyingkirkan keadaan membatu, maka pihak lain akan membatu selamanya. Mengerikan? Benar-benar mengerikan. Setelah membatu dan kehilangan kesadaran, tidak peduli seberapa kuat kultivasi Anda atau seberapa mengerikan cara Anda, Anda tidak akan mampu melawan. Itu sama saja dengan menjadi ikan di talenan. Saat percakapan sedang berlangsung, tubuh naga hampir seluruhnya membatu. Tiba-tiba, pedang suci bercahaya lenyap dalam kehampaan. Hilangnya pedang suci bercahaya berarti kesadaran jiwa naga S juga ikut menghilang. Ketika kesadaran jiwa naga S sepenuhnya hilang, bahkan dewa pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Bukan hanya jiwa naga S, bahkan jiwa naga langit di lautan kesadarannya pun merasakan aura kematian. Apa yang kukatakan padamu? Jangan remehkan dia. Kamu hanya tidak percaya padaku. Lihat apa yang terjadi sekarang. Jiwa naga langit mendesah. Bagaimana saya tahu kalau dia punya bakat seperti itu? Jiwa naga S mengamuk. Kalau begitu cepat buka domain dewa milikmu dan lihat apakah kau bisa mematahkan status membatu. Kata jiwa naga langit. Meskipun mereka adalah jiwa-jiwa yang mandiri dengan pikiran-pikiran yang mandiri, jiwa pertempuran mereka berada dalam tubuh yang sama. Dengan kata lain, mereka dapat berbagi jiwa pertempurannya. Tidak pernah terdengar. Dengan pikirannya, jiwa naga S membuka domain dewa, tetapi kondisi membatunya tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ini sungguh buruk. Hati sang naga langit menjadi hancur. Masih bicara omong kosong. Cepat pikirkan caranya. Desak jiwa naga S. Di sisi lain, para naga pun terbakar rasa cemas. Tidak. Saya harus menyelamatkannya. Longzun menggertakan giginya dan bergegas ke medan perang. Kamu masih berani datang. Orang gila itu merasakan aura Longzun dan matanya memancarkan senyum dingin. Mata merahnya langsung tertuju pada Longzun. Saat ini, tubuh Longzun menegang dan berhenti di kehampaan. tubuhnya juga dengan cepat mulai membatu. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Longzun berubah drastis. Bahkan dia ketakutan. Ekspresi para naga leluhur berubah ketika mereka melihat itu. Itulah bagian yang paling menakutkan. Kemampuan ilahi bawaan orang gila adalah membuat siapapun yang ada di alam yang sama menjadi batu. Kata Qin Batian. Qin Fei yang berseru, apakah itu berarti dia juga bisa membuat Longzun menjadi batu? Iya. Hanya saja prosesnya akan lebih lambat. Qin Batian mengangguk. Jika seorang kultifator alam abadi kesempurnaan agung pun dapat berubah menjadi batu, bukankah kemampuan bawaannya tidak dapat dihancurkan? Qin Fei yang tercengang. Bukan berarti tidak ada solusi. Misalnya, suatu kekuatan eksternal yang kuat dapat secara paksa menghentikannya. Mengingat kultifasi matman, kekuatan eksternal ini pasti berada di alam berdaulat agar bisa menghancurkannya. Kata Qin Batian. Penguasa alam. Mata Qin Fei yang bergetar. Ini benar-benar tidak dapat dipecahkan. Lagi pula, di alam kuno tidak ada penguasa sama sekali. Bagaimana dengan artefak dewa yang menentang surga itu? Ye Zhong tiba-tiba bertanya. Itu benar. Setelah segel pada artefak dewa penentang surga dibuka dan sepenuhnya terbangun, kekuatannya hampir mencapai setengah langkah alam berdaulat. Artefak dewa yang menentang surga itu seharusnya bisa menghentikannya dengan paksa, kan? Kata Qin Fei yang. Itu benar. Tapi sekarang para naga punya artefak dewa yang menentang surga. Pedang naga suci dan menara setan darah telah rusak. Tak perlu dikatakan lagi, artefak ilahi berdaulat hampir hancur. Ia tidak dapat membantu meskipun ia menginginkannya. Qin Batian menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang menganggup dan berkata, karena artefak dewa yang menentang surga dapat melakukannya, maka seni dewa yang menentang surga dan kekuatan hukum juga seharusnya dapat melakukannya. Seni ilahi yang menentang surga. Kekuatan hukum. Qin Batian tercengang. Ia. Qin Fei yang menganggup. Qin Batian menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kebelum sepenuhnya memahami seni ilahi yang menentang surga dan kekuatan hukum. Apa maksudmu? Qin Fei yang tercengang. Seni ilahi yang menentang surga, kekuatan hukum, dan artefak ilahi yang menentang surga tidak dapat dipahami dengan satu konsep. Seperti yang diketahui semua orang, artefak dewa yang menentang surga memiliki kesadarannya sendiri dan dapat secara otomatis terbangun ke kondisi puncaknya. Dan kekuatan artefak ilahi yang menentang surga selalu berada pada puncaknya. Tetapi seni ilahi yang menentang surga dan kekuatan hukum berbeda. Keduanya tidak memiliki kesadaran sendiri, dan kekuatan mereka ditentukan oleh kultivasi pengguna. Contohnya, Ilmuwan Gila dan Pangeran Naga. Sebelum Ilmuwan Gila mengaktifkan seni setan darah, para pangeran naga mengandalkan kultivasi alam abadi awalnya dan kemampuan ilahi mendalam kedua dari hukum cahaya, pedang penghakiman, untuk menghancurkan pedang pembunuh dewa milik Ilmuwan Gila. Kamu harus tahu bahwa pedang pembunuh dewa juga merupakan kemampuan ilahi mendalam kedua dari hukum pembantaian. Jadi, semakin kuat kultivasi pengguna, semakin kuat pula kekuatan seni ilahi yang menentang surga dan kekuatan hukum. Sederhananya, kekuatan artefak dewa yang menentang surga itu tetap. Betapapun kuatnya kebangkitanmu, itu hanya akan terjadi di alam berdaulat setengah langkah. Tentu saja. Busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi penentang surga lainnya berbeda. Dan kekuatan hukum dan seni ilahi yang menentang surga tidak stabil. Kin Batian tersenyum. Kin Fei yang mendengar ini dan merenung sejenak sebelum mengangguk sambil tersenyum. Sepertinya begitu. Kemudian dia mendongak ke arah matman dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, hanya kakak senior matman yang bisa menyapu bersih klan naga. Kalau tidak, apakah menurutmu dia berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu sebelum kamu pingsan? Satu-satunya hal yang dia takutkan adalah senjata ilahi berdaulat dan pedang naga suci. Selama dia bisa menyingkirkan dua senjata suci ini, dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Kin Batian tersenyum. Kin Fei yang terkejut dan teringat kejadian saat dia pingsan. Ilmuwan gila itu melihat ke arahnya yang terluka parah dan dengan percaya diri berkata serahkan sisanya padanya. Sejujurnya. Ketika dia mendengar ini, dia tidak menganggapnya serius. Karena ilmuwan gila selalu mempunyai kepribadian yang tidak konvensional. Tetapi dia tidak menyangka dia benar-benar memiliki kemampuan ini. Mata darah, membatu. Dia hanya tidak tahu apakah mata surga dapat meniru mata darah ini. Jika bisa, Kin Fei yang tidak takut. Tetapi jika tidak bisa, terus terang saja, meskipun dia memiliki banyak artefak dewa yang menantang surga di tangannya, dia tetap tidak bisa tidak merasa waspada. Titik. Kin Fei yang. Tiba-tiba. Suara ilmuwan gila terdengar. Apa yang salah? Kin Fei yang memandangnya dari jauh. Ilmuwan gila itu juga perlahan menoleh dan menatap Kin Fei yang dan yang lainnya. Wajah Kin Fei yang berubah dan buru-buru berteriak, jangan lihat kami. Apa yang Anda takutkan? Sekalipun aku membuatmu menjadi batu, aku dapat segera membantumu menghilangkan status membatu itu. Ilmuwan gila itu tertawa bangga. Ayo. Kin Fei yang mengerucutkan bibirnya. Baik, baik, baik. Sang ilmuwan gila menoleh lagi dan tertawa, apakah kau ingat apa yang kukatakan kepadamu sebelum kau pingsan? Dalam. Saya baru saja membicarakan hal ini dengan leluhur. Kin Fei yang menganggupkan kepalanya. Kalau begitu, kau tinggal berdiri di sana dengan patuh dan perhatikan bagaimana aku menghadapi bajingan-bajingan ini. Ilmuwan gila itu tersenyum dingin dan menggunakan teknik bantu untuk menyerbu ke arah naga. Dia benar-benar ingin memusnahkan naga dalam satu gerakan. Cloud Supreme tercengang. Apakah dia terlihat seperti sedang bercanda? Tapi ini juga bagus, ini menyelamatkan kita dari kesulitan dalam mengambil tindakan. Kata Sovereign Beast. Ilmuwan gila itu datang. Pada saat yang sama, orang-orang di pihak naga juga menemukan ilmuwan gila dan menjadi panik. Berlari. Jangan biarkan mata darahnya melihat kita. Sang naga berdaulat berteriak. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan jatuh ke tangan ilmuwan gila ini. Mendengar kata-kata Sovereign Dragon, puluhan ribu orang tidak berani ragu dan segera berbalik untuk melarikan diri. Mendengar kata-kata Sovereign Dragon, puluhan ribu orang tidak berani ragu dan segera berbalik untuk melarikan diri. Melarikan diri. Ilmuwan gila itu mendengus dan berteriak, Snowflake, kirim aku ke sana. Kepingan salju yang melayang di atas Kinfei yang dan yang lainnya segera mengaktifkan hukum ruang dan terowongan waktu muncul di depan ilmuwan gila. Ilmuwan gila itu melangkah maju. Rengsek. Naga berdaulat menjadi marah dan segera mengaktifkan hukum ruang dan celah ruang yang besar muncul di depan naga leluhur. Tubuhnya belum sepenuhnya membatu, jadi hal itu tidak menghentikannya untuk mengaktifkan hukum ruang angkasa. Melihat munculnya celah angkasa, sepuluh naga leluhur segera memimpin para naga menuju celah angkasa tersebut. Memadamkan. Namun pada saat bersamaan, ilmuwan gila muncul, mata darahnya memancarkan cahaya iblis. Langsung. Puluhan ribu orang di pihak naga mulai membatu. Para ahli alam abadi setengah langkah itu langsung membatu dalam sekejap. Karena kultivasi mereka lebih lemah, mereka membatu lebih cepat. Sialan, sialan. Sang naga berdaulat meraung. Seorang manusia biasa mampu memusnahkan semua naga. Memalukan, sungguh memalukan. Tuan senjata ilahi, tolong selamatkan kami lagi. Para naga leluhur juga panik dan berteriak minta tolong karena putus asa. Itu sudah dipotong-potong oleh Kinfei yang dan kau masih menginginkannya menyelamatkanmu. Wajah sang ilmuwan gila penuh dengan ejekan saat ia melangkah di depan sebuah patung batu dan melambaikan tangannya, menghancurkan patung batu itu di tempat. Ini juga berarti seorang ahli alam setengah langkah abadi telah tumbang. Sekarang, membunuh naga yang membatu ini semudah membunuh ayam dan domba. Ilmuwan gila, kau sedang mencari kematian. Sang naga berdaulat meraung ketika kekuatan ilahinya melonjak keluar dan menerkam sang ilmuwan gila. Kepingan salju. Teriak Kinfei yang. Dentang. Snowflake segera membuka terowongan luar angkasa dan turun di depan ilmuwan gila, menghalangi kekuatan naga berdaulat. Bunuh dia secara langsung. Perintah Kinfei yang. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, yang terbaik adalah membunuh Sovereign Dragon sesegera mungkin. Oke. Kroh artefak Snowflake merespons dan menyerang Sovereign Dragon. Ilmuwan gila, Kinfei yang, pertarungan kita belum berakhir. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang tenang. Hmm. Kinfei yang dan ilmuwan gila terkejut saat mereka segera berbalik untuk melihat patung batu pangeran naga. Karena ini adalah suara pangeran naga. Akan tetapi, pangeran naga telah sepenuhnya membatu, jadi mengapa masih ada suara yang keluar? Ilmuwan gila, kamu benar-benar kuat. Menurutku, kamu bahkan telah melampaui Kinfei yang. Tetapi jika kau pikir kau dapat mengalahkanku seperti ini, maka kau salah. Bangkitkan kembali untukku. Saat pangeran naga meraung, aura mengerikan tiba-tiba meletus dari patung batu itu. Apa? Itu sebenarnya aura artefak ilahi yang menentang surga. Ekspresi Kinfei yang dan ilmuwan gila tiba-tiba berubah, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bukankah pedang naga suci milik pangeran naga dan menara iblis darah sama-sama terluka? Bagaimana mungkin pedang itu bisa hidup kembali? Tidak. Ini bukan aura pedang naga suci. Aura pedang naga suci sama dengan jiwa naga surgawi, dipenuhi dengan aura suci. Namun sekarang, aura ini membawa aura yang ganas, persis seperti jiwa naga es. Mungkinkah pangeran naga memiliki artefak ilahi yang menantang surga selain pedang naga suci? 2929 Apa yang sedang terjadi? Belum lagi Kinfei yang dan yang lainnya, bahkan para naga dan naga leluhur pun tercengang. Jelas sekali. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dentang. Diiringi teriakan pedang yang menggetarkan langit dan bumi, cahaya tajam yang mengerikan menyeruak keluar. Retakan. Langsung. Fosfor di tubuh pangeran naga hancur, menampakkan tubuh yang berlumuran darah. Kekuatan naga langit. Mengikuti dengan saksama. Dengan teriakan pelan, gelombang kekuatan suci muncul, dan tubuh berdarah itu segera pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sungguh kemampuan pemulihan yang mengerikan. Kinfei yang dan yang lainnya terkejut. Dentang. Tanpa menunggu Kinfei yang dan yang lainnya pulih, cahaya ilahi tiba-tiba keluar dari tubuh pangeran naga. Itu pedang yang panjang. Panjangnya sekitar satu meter, setipis sayap jangkrik, seolah-olah terbuat dari es, memancarkan cahaya tajam yang menghancurkan dunia. Ini. Kinfei yang dan yang lainnya menata pedang panjang itu. Pedang panjang ini sebenarnya bukan pedang naga suci. Ini adalah pedang naga es. Pangeran naga berbicara. Pedang naga es memancarkan kekuatan suci yang dahsyat, menghalangi efek membatu dari mata darah. Pedang naga es. Semua orang terkejut. Itu benar. Pedang naga es juga merupakan artefak dewa yang menantang surga. Tetapi bahkan ibu dan saudara perempuanku tidak tahu tentang keberadaan pedang naga es. Hanya ayahku dan aku yang tahu tentang hal itu. Pangeran naga tersenyum sedikit. Kinfei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Longzun. Melihat wajah Longzun yang terkejut, sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Dua artefak dewa yang menantang surga, sungguh tidak terduga. Orang bila itu menata pangeran naga dan mengerutkan kening, apakah kamu sekarang adalah jiwa naga surgawi? Karena pada saat ini, kultifasi pangeran naga telah kembali ke alam mayat hidup yang kecil dan sukses. Dan ekspresi serta nada bicaranya tidak menunjukkan sedikitpun rasa permusuhan, membuat orang merasa seolah-olah mereka sedang duduk di tengah angin musim semi. Ya, pangeran naga mengangguk. Lalu pedang naga es ini juga disempurnakan oleh ayahmu. Orang bila itu mengerutkan kening. Begitulah yang dikatakan ayah, tapi aku tidak tahu apakah dialah yang menyempurnakannya. Namun, hal ini tidak lagi penting. Kau telah menunjukkan kekuatanmu sepenuhnya kepadaku. Untuk menunjukkan rasa hormatku, aku akan menunjukkan kekuatanku sepenuhnya sekarang. Pangeran naga tersenyum. Apa? Masih menyembunyikan kartu truf. Orang gila itu terkejut. Kinfei yang menyampaikan suaranya, dia tampaknya tidak berpura-pura. Hati-hati. Ya. Si gila mengangguk. Dentang. Disertai suara dengungan pedang, muncullah pedang pertempuran lain di hadapan pangeran naga. Inilah pedang naga suci yang hancur. Seluruh pedang patah menjadi lima atau enam bagian, redup dan tak bernyawa. Pedang naga suci dan pedang naga es bukanlah artefak dewa biasa yang menentang surga. Pangeran naga berbicara. Apa maksudmu? Kinfei yang dan yang lainnya mengerutkan kening. Itu bukan artefak dewa biasa. Mengapa dia tidak bisa mengerti? Anda akan segera mengerti. Pangeran naga melambaikan tangannya, dan pecahan pedang naga suci dengan cepat tersusun kembali. Meskipun bagian yang rusak tidak diperbaiki, namun dapat dianggap lengkap. Kemudian. Pangeran naga mengangkat tangannya, memegang pedang naga suci di satu tangan dan pedang naga es di tangan lainnya. Saat ini. Semua orang yang hadir menatap tajam ke arah dua artefak dewa yang menentang surga. Pangeran naga meraih dua artefak dewa yang menentang surga dan perlahan-lahan mendekati satu sama lain. Apa yang sedang dia coba lakukan? Si orang gila mengerutkan kening. Akhirnya. Dua artefak dewa yang menentang surga bertabrakan satu sama lain. Sekering. Pada saat ini, pangeran naga juga mengeluarkan teriakan pelan. Dua artefak surgawi yang menentang surga segera bersinar terang dan bergabung menjadi satu. Dengan kata lain. Pedang naga suci dan pedang naga es telah bergabung menjadi satu, berubah dari dua artefak dewa menjadi satu. Ini. Semua orang tercengang. Termasuk sang penguasa naga dan berbagai naga leluhur. Penggabungan artefak ilahi yang menentang surga. Benarkah hal seperti itu ada di dunia? Setelah penggabungan, artefak dewa berubah menjadi pedang lebar. Panjangnya sekitar 1,5 meter. Lebarnya sebesar 5 jari. Di kedua sisi badan pedang, ada pola naga langit suci di satu sisi dan pola naga es yang menyeramkan di sisi lainnya. Ini adalah wujud asli dari pedang naga es dan pedang naga suci. Keduanya disebut pedang suci naga es. Pangeran naga mengangkat tangannya dan memegang gagang pedang suci naga es. Ia menatap orang gila itu dan tersenyum. Pedang suci naga es. Jantung si gila bergetar. Dengan menyatunya dua artefak dewa yang menentang surga, bukankah itu berarti kekuatannya telah melampaui artefak dewa yang menentang surga? Bangunlah, pedang suci naga es. Pangeran naga berbisik. Cara dia memandang pedang suci naga es sangat lembut, seolah-olah dia sedang menatap kekasihnya. Dentang. Langsung. Pedang suci naga es tiba-tiba bergetar ketika kekuatan penghancur dunia meraung. Apa? Saat pedang suci naga es memancarkan auranya, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresi mereka. Terutama Yezong dan yang lainnya. Ini karena aura pedang suci naga es telah jauh melampaui aura artefak dewa yang menentang surga. Tidak hanya itu, ia juga memiliki aura senjata ilahi dominator. Mungkinkah? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki pikiran yang menakutkan dalam benak mereka. Mungkinkah pedang suci naga es yang menyatu adalah senjata ilahi yang berdaulat? Desir. Tiba-tiba, pangeran naga melangkah maju. Si gila terkejut dan secara naluriah mundur. Namun, pangeran naga tidak menyerangnya. Pangeran naga mendarat di depan longsun. Dia mengayunkan pedang suci naga es di tangannya dan menyerang snowflake. Kepingan salju itu terkejut. Dia segera membuka terowongan ruang waktu dan melarikan diri ke sisi kinfeyang. Setidaknya kamu cepat. Pangeran naga bergumam. Kemudian, pedang suci naga es menebas udara. Pembatuan longsun terputus dengan paksa. Kemampuan pemulihan longsun bahkan lebih mengerikan. Saat itu di laut naga langit, tubuh naga suci naga leluhur dipotong oleh kinfeyang. Namun, dengan lambayan tangannya, tubuh itu dikembalikan ke keadaan semula. Jadi, ketika pembatuan itu dihentikan dengan paksa, tubuh sucinya yang membatu itu langsung pulih kembali. Pangeran naga berkata, Ibu, bawa semua anggota klan dan segera tinggalkan laut dalam. Bagaimana denganmu? Longsun bertanya buru-buru. Pertempuran ini menyangkut nasib kita para naga. Aku tidak akan mundur, dan aku tidak bisa kalah. Pangeran naga tersenyum. Tetapi, petik 2. Longsun merasa cemas. Pada saat yang sama, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia adalah pemimpin para naga, penguasa dunia kuno. Dia biasanya sangat mengagumkan, tetapi pada saat kritis, dia tidak berguna. Anak ini harus menanggung beban yang sangat berat. Dia malu. Pangeran naga tersenyum menenangkan. Dengan pedang suci naga es, aku tidak akan kalah. Kalau begitu berhati-hatilah. Aku akan kembali untuk membantumu setelah aku membereskan anggota klanku. Kata Longsun. Dalam. Pangeran naga mengangguk. Longsun segera berbalik dan terbang menuju naga leluhur lainnya. Hentikan dia. Sang Raja Binatang berteriak. Busur Dewa Matahari terbenam segera bangkit. Sebuah anak panah yang memancarkan cahaya dewa menembus langit dan melesat ke arah Longsun. Selama aku berdiri di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ibuku atau anggota klanku. Pangeran naga berdiri di kehampaan bagaikan dewa. Rambut panjang dan pakaiannya berkibar. Dentang. Pedang suci naga es menebas langit dan anak panah yang ditembakkan oleh busur ilahi matahari terbenam hancur di tempat. Sangat kuat. Busur ilahi matahari terbenam terkejut. Ini anakku. Petik 2. Longsun menatap punggung pangeran naga. Matanya linglung. Dia tidak pernah menyangka anak ini akan sekuat itu. Anakku, ibu bangga padamu. Sambil bergumam, Longsun berbalik dan terbang di atas naga leluhur dan yang lainnya. Kekuatan naga langit bergulir dan menyelimuti semua orang. Saat ini, pembatuan pada Ancestral Dragon dan yang lainnya juga mulai menghilang. Tetapi, sebagian besar dari mereka masih membatu. Orang-orang ini adalah penguasa abadi setengah langkah yang telah membatu. Dan para penguasa yang baru saja mencapai alam abadi. Karena mereka telah membatu seluruhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, Longsun tercengang. Kamu masih belum tahu. Mereka telah membatu sepenuhnya. Tanpa bantuan saya, tidak seorang pun dapat membantu mereka menghilangkan pembatu tersebut. Ilmuwan gila itu tersenyum dingin. Berengsek. Mengapa ada jiwa pertempuran yang sesat seperti itu? Longsun sangat marah. Pangeran naga melirik orang-orang yang ketakutan dan kemudian menatap ibunya yang marah. Akhirnya, dia menoleh ke arah ilmuwan gila dan berkata, Benarkah seperti ini? Anda dapat mencobanya jika Anda tidak percaya. Kata ilmuwan gila itu dengan bangga. Pangeran naga menatap pedang suci naga es di tangannya dan tersenyum. Biarkan dia melihat kekuatan hukumu. Dentang. Pedang suci naga es bergetar seolah menanggapi pangeran naga. Kemudian, energi kehidupan yang besar bergulir dan menyerbu ke arah Longsun dan yang lainnya. Kemudian, orang-orang yang ketakutan itu mulai pulih. Bagaimana ini mungkin? Ilmuwan gila tercengang ketika melihat pemandangan ini. Agar bisa menghilangkan pembatuan itu dengan paksa, hukum macam apa ini? Pangeran naga berkata, salah satu hukum terkuat di dunia, hukum kehidupan. Hukum kehidupan. Ilmuwan gila itu berhenti sejenak. Qin Fei yang juga memiliki sedikit kecurigaan di wajahnya. Namun, wajah Qin Batian, Yezong dan yang lainnya berubah drastis. Hukum kehidupan memiliki vitalitas yang tak terbatas dan dapat menyembuhkan apapun di dunia. Bahkan makna terdalam yang paling tinggi pun dapat menghidupkan kembali orang mati. Pangeran naga tertawa. Sangat kuat. Ilmuwan gila itu tercengang. Qin Fei yang memandang Yezong, Qin Batian, dan yang lainnya dan bertanya, Tuan, leluhur, benarkah begitu? Dalam. Yezong dan yang lainnya mengangguk. Hukum kehidupan, salah satu hukum yang terkuat. Gumam Qin Fei yang. Kekuatan hukum pedang suci naga es ini terlalu mengerikan. Tunggu sebentar. Dua kata terakhir dari seni ilahi enam kata adalah hidup dan mati. Mungkinkah seperti dugaannya, kedua kata ini melambangkan hukum kehidupan dan kematian. Titik. Kita bebas. Ayo pergi. Dalam sekejap mata. Mereka yang tadinya benar-benar ketakutan akhirnya pulih. Mereka menatap ilmuwan gila itu dengan ngeri dan mengikuti Longzun ke langit. Fei yang. Kita tidak bisa membiarkan Longzun melarikan diri. Kalau tidak, jika dia ingin memasuki empat wilayah utama, Kaisar Pedang dan yang lainnya tidak akan bisa menghentikannya. Qin Batian berteriak. Karena Longzun mengendalikan hukum ruang, dia tidak perlu melewati pintu masuk empat wilayah utama. Mendengar ini, Qin Fei yang menatap busur ilahi matahari terbenam dan artefak yang menantang surga lainnya dan berteriak, Segel laut dalam untukku. Dentang. Berbagai artefak yang menantang surga segera melesat ke langit dan berdiri di puncak langit. Kekuatan ilahi bergulir ke segala arah dan dalam sekejap, penghalang besar menyelimuti seluruh laut dalam. Hanya sebuah artefak yang menentang surga, kau ingin menghentikan orang-orangku. Pangeran naga menebas langit. Pedang Qin meraung ke segala arah dan penghalang hancur di tempat. Apa? Qin Fei yang tercengang. Seseorang harus tahu. Busur ilahi matahari terbenam dan artefak yang menentang surga lainnya telah dibudidayakan di tanah asal selama bertahun-tahun dan telah lama melampaui batas artefak yang menentang surga. Namun sekarang, di hadapan pedang suci naga es, itu sangat lemah. Pedang suci naga es merupakan senjata ilahi yang berdaulat. 2930. Senjata ilahi berdaulat lainnya. Bagaimana mereka bisa terus bertarung? Sama seperti pedang dewa naga. Untuk menghancurkannya, berapa banyak uang yang dibayarkan Qin Fei yang, dan berapa banyak darah yang diserapnya. Dan sekarang, pedang suci naga es muncul lagi. Sekalipun Qin Fei yang menyerang, darahnya tidak cukup untuk menggunakan formula pembunuh. Lagipula, dia tidak bisa membuka domain pembantaian sekarang. Karena domain pembantaian hanya bisa dibuka satu kali dalam sehari. Tunggu saja, aku akan secara pribadi datang ke empat wilayah utama dan memberi tahu kalian konsekuensi jika menentangku, para naga. Longzun menyaksikan penghalang itu hancur dan tersenyum dingin pada Qin Fei yang dan yang lainnya. Kemudian, dia membuka celah ruang waktu. Ketika Qin Fei yang dan yang lainnya mendengar ini, hati mereka hancur. Terutama si gila, teratai api, dan Huo Yi di kastil, wajah mereka menjadi pucat. Karena di wilayah utara ada saudara-saudaranya. Jika Longzun benar-benar datang ke wilayah utara, konsekuensinya akan luar biasa. Yezong tiba-tiba berkata, jangan terlalu gugup, Longzun tidak bisa meninggalkan tanah suci. Tidak bisa pergi. Qin Fei yang tercengang. Longzun tidak bisa meninggalkan tanah suci. Ini memang fakta, dan dia sudah mengetahuinya sejak lama. Namun sekarang sudah berbeda. Pulau Naga Ilahi telah runtuh, dan senjata ilahi berdaulat telah hancur. Maka pembatasan ini seharusnya hilang. Iya. Kamu mungkin berpikir bahwa senjata ilahi berdaulat dan Dewa Nagalah yang membatasinya, tetapi bukan itu masalahnya. Pembatasan sesungguhnya adalah para penjaga empat wilayah utama. Selama keempat penjaga ini ada di sini, dia bisa melupakan rencananya untuk memasuki empat wilayah utama. Kata Yezong. Jadi begitulah adanya. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti. Qin Batian juga berkata, saya pernah melihat keempat penjaga ini sebelumnya. Mengapa saya tidak tahu tentang ini? Lalu sudah berapa lama kamu bersama mereka? Saya khawatir Anda hanya bertemu mereka sebentar saja. Tetapi saya berbeda. Saya telah mengikuti Longzun selama bertahun-tahun. Saya telah mendengar tentang hal ini darinya. Kata Yezong. Qin Batian berkata, jika memang begitu, maka itu bukan masalah besar. Longzun melirik Yezong dan mencibir, Yezong, apakah kamu pikir kamu sangat pintar? Tidak. Aku tidak pernah menganggap diriku sangat pintar. Karena jika aku benar-benar pintar, aku tidak akan dimanfaatkan olehmu selama bertahun-tahun. Yezong menghela nafas. Longzun tertawa dan berkata, mengikuti Qin Feiyang, kau telah belajar mengetahui batasanmu sendiri. Ya. Saya sebenarnya adalah penyebab terbesar dibalik kehancuran umat manusia. Karena lelaki tua inilah yang seorang diri menciptakan istana Dewa Naga. Lelaki tua inilah pula yang menempatkan mereka pada jalan yang tidak bisa kembali. Yezong menggelengkan kepalanya sambil mengejek diri sendiri. Kesalahan terbesar yang pernah dia lakukan dalam hidupnya adalah menciptakan kuil Dewa Naga. Jika dia tidak menciptakan istana Dewa Naga, orang-orang seperti Liki yang tidak akan jatuh ke dalam situasi ini. Ya, 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 kamu memang pendosa. Kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Ada pun empat wilayah besar. Penguasa ini memang tidak dapat meninggalkan benua dewa, tetapi klon penguasa ini dapat pergi. Sepuluh naga leluhur agung bisa pergi. Naga terkuatku juga bisa pergi. Hanya dengan kekuatan ini, sudah cukup untuk menjerumuskan empat wilayah besar ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Tunggu saja sampai putus asa. Longzun tertawa, kata-katanya penuh dengan kekejaman dan kegilaan. Yezong mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, ada apa dengan makhluk-makhluk ini? Mengapa Anda harus menyeret mereka ke dalam hal ini? Inilah harga yang harus dibayar karena membuat naga-naga ku marah. Kata Longzun. Kamu gila. Yezong meraung. Ya. Raja ini memang gila, tapi ini gara-gara kau. Setelah membiarkanmu berlama-lama selama bertahun-tahun, sudah waktunya bagi umat manusia untuk punah. Longzun tersenyum sinis dan berbalik untuk berjalan menuju celah ruang waktu. Ibu. Tapi saat ini, pangeran naga berbicara. Apa yang salah? Longzun sedikit terkejut, dia berhenti dan menoleh untuk menata pangeran naga dengan curiga. Pangeran naga terdiam sejenak lalu mendesah, jangan sakiti makhluk tak berdosa itu, oke. Longzun menggelengkan kepalanya dan berkata, anak bodoh, tidak bisakah kau lihat? Mereka ingin memusnahkan semua naga kita. Jika kita bersikap lunak, mereka tidak akan bersikap lunak. Aku tahu. Tetapi saya sungguh tidak setuju dengan tindakan keji seperti ini. Kata pangeran naga. Bajingan, bukankah kejam bagi mereka untuk membantai naga kita? Longzun berkata dengan marah. Ibu. Pangeran naga berteriak. Diam. Saya bisa menyetujui permintaan Anda yang lain, tapi tidak yang ini. Kata Longzun. Kalau begitu pergilah, para penjaga dari empat wilayah besar tidaklah lemah. Bahkan jika kau membiarkan anggota klanmu pergi, mereka mungkin tidak akan berhasil. Kata pangeran naga. Kalau begitu, mari kita bakar bersama mereka. Betapapun kuatnya keempat benda tua itu, bisakah mereka menghentikan anggota klan kita dari penghancuran diri? Longzun meraung. Menghancurkan diri sendiri. Mata sang pangeran naga bergetar. Dia benar-benar ingin klannya menghancurkan diri sendiri dan musnah bersama keempat wilayah besar. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga gemetar. Wanita ini benar-benar gila. Dasar penyihir tua, kau benar-benar ingin semua makhluk di dunia kuno mati bersama kalian, para naga. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil, bahkan jika aku harus membayarnya dengan nyawaku. Orang gila itu tiba-tiba meraung dan mengaktifkan teknik yang menantang surga, domain setan darah, dan dengan gila menyerang Longzun. Jangan bicara tentang menerkamku seperti anjing gila. Bahkan jika kau benar-benar menghancurkan diri sendiri, kau tidak akan bisa menghentikanku. Longzun tersenyum menghina dan melangkah ke celah waktu bersama puluhan ribu ahli. Tidak. Orang gila itu meraung. Ekspresi Kinfei yang tiba-tiba berubah. Dia menatap Yezong, Kinbatian, dan Lu Zhengyang dan berteriak, Tuan, leluhur, segera bawa semua orang dan semua artefak yang menantang surga keempat wilayah besar. Bagaimana denganmu? Yezong buru-buru berkata. Kinfei yang berkata, Kakak senior gila dan aku sudah cukup di sini. Tapi pedang suci naga es adalah senjata berdaulat. Kata Yezong. Aku tahu. Tetapi empat wilayah besar lebih penting. Karena semua makhluk di dunia kuno sekarang berada di empat wilayah besar. Kata Kinfei yang. Ini. Apa lagi yang ingin dikatakan Kinbatian? Pergi. Kinfei yang meraung. Tubuh Kinbatian bergetar hebat. Dia benar-benar merasakan tekanan hebat dari Kinfei yang. Baiklah, hati-hati. Kinbatian menganggupkan kepalanya saat ia membuka robekan ruang waktu. Sekelompok orang dan berbagai senjata ilahi yang menentang surga langsung menyerbu masuk. Melihat semua orang pergi dan menyaksikan waktu berangsur-angsur tertutup, Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap pangeran naga. Saat ini. Di seluruh langit di atas laut dalam, hanya Kinfei yang, orang gila, dan pangeran naga yang tersisa. Kinfei yang menatap pangeran naga dan berkata, Ini adalah takdir kita. Antara aku, kakak senior gila dan kamu, salah satu dari kita harus mati di sini. Itu benar. Aku sungguh ingin berteman denganmu, tetapi sayangnya aku tidak punya kesempatan. Pangeran naga tersenyum. Jangan mencoba mendekatiku. Jika orang tua ini benar-benar mati di tangan kalian para naga, aku bersumpah akan menghancurkan kalian semua selama sisa hidupku. Orang gila itu meraung. Asalkan kau bisa membunuhku, aku yakin dengan kekuatanmu, kau bisa melakukannya. Pangeran naga mengangguk. Kalau begitu, kemarilah. Orang gila itu melangkah maju dan mengaktifkan semua seni ilahi. Aura mengerikan menghancurkan langit dan bumi. Kinfei yang juga melangkah maju dan mendarat di samping si gila. Berbagai macam seni ilahi muncul dari udara tipis, memancarkan kekuatan ilahi penghancur dunia. Kekuatan senjata berdaulat sudah jelas bagi semua orang. Bahkan jika orang gila dan Kinfei yang bekerja sama, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Namun kini, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa mengorbankan nyawa lama mereka dan bertarung sampai mati dengan pangeran naga.